berapa ya Prof 32 juta 32,7 Indonesia 227 ya berapa tu 10 berarti 9 kalinya sudah mula mengecil sekarang siapanya Prof dibawa saya ingat fertilitinya Indonesia satu family sekarang 4 orang saja anak paling ramai anaknya 4 4 atau kurang saya dulu 10 orang saya ingat dulu waktu Indonesia 200 juta Malaysia 20 juta 10 kalinya sekarang Malaysia sudah 32 tidak ada 10 Indonesia tidak 10 kalinya tapi 9 kalinya cuman ya baik juga sekalian ini waktunya sudah cukup siang monggo Bu Niki dimulai saja baik Bapak mohon izin Bapak Ibu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dan mohon izin untuk mengantar kegiatan in bahasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini untuk kegiatan visiting profesor untuk profesor Dr. Zailina Hasim MSC PhD juga yang saya hormati Profesor Dr. Juliana dari Universiti Putra Malaya selamat pagi Prof selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi yang kami hormati pula Dekan Fakultas Kehatan Masyarakat Bapak Dr. Budiono SKMMK selamat pagi Bapak selamat pagi Mbak sehat yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Kehatan Masyarakat untuk bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Dr. Nurja Zuli SKMMK selamat datang Bapak selamat pagi selamat pagi Mbak Nibi selamat pagi semuanya yang kami hormati juga Wakil Dekan bidang sumber daya Fakultas Kehatan Masyarakat Universitas Siponegoro kemudian yang kami hormati juga Ketua Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan Fakultas Kehatan Masyarakat di Ponegoro dan seluruh dosen serta sifitas akademika Fakultas Kehatan Masyarakat Universitas Siponegoro selamat pagi dan selamat datang di dalam kegiatan Visiting Profesor pagi hari ini selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua amin 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 baik kegiatan ini adalah kegiatan Visiting Profesor yang sudah beberapa kali kita selenggarakan yang merupakan kegiatan rutin baik bagi program studi Magister Kesehatan Lingkungan maupun bagian Kesehatan Lingkungan dan kegiatan ini merupakan kolaborasi dari program studi Magister Kesehatan Lingkungan dan bagian Kesehatan Lingkungan dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro kegiatan ini bertemakan current issue of environmental health dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang berbahagia pada pagi hari ini puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin walaupun dalam keadaan atau dalam pertemuan secara virtual amin dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan pagi hari ini akan saya antar dan kita akan mulai Bapak Ibu yang kami hormati untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini dan untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa kami persilahkan baik berdoa selesai selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia kita akan menyimak sambutan dari Dekan Fakultas Selatan Masyarakat sekaligus kami mohon Dekan Fakultas Selatan Masyarakat untuk berkenan sekaligus membuka kegiatan visiting Profesor SDG Series 2021 ini secara resmi kepada yang kami hormati Bapak Dr. Budiono SKMM kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Vice Dean for the Academy Against and Affairs Associate Professor Dr. Nocia Zuli Vice Dean for the Resources Associate Professor Dr. Akwena Kartini Medical Doctor Professor Dr. Zailina Hassin MSC from University of Ultraman Malaysia Professor Zuliana Pinti Zailuddin from University of Ultraman Malaysia and also Prof. Jamal Isam Hassin and lecturers and also participants and then Associate Professor Dr. Zailina Dharun Diatya as head of Environmental Health Department from Faculty of Public Health in Tiponogoro also as head of Environmental Health Department and this event is initiated by Associate Professor Dr. Mursi Praherjo thank you Mursi as head of a study program of the Magister of Environmental Health and of course and the team thank you very much for initiating this event first of all let's ask a safe price to Allah who gives thousands of favourites to us of course until this day we healthy and safe from the COVID pandemic and the participants are the students of the Master and Undergraduate Program of Environmental Health of the Faculty of Public Health and also lecturers and other participants that participate in this webinar I think it is important to create an academic atmosphere in terms of knowledge and experience in environmental health issues and also strategic to initiate networking and also collaboration may end research collaboration and article review and may for supervisor for thesis like our dissertation we know that the advance are in technology industry and also agriculture and lifestyle and of course population grow will influence the environment and human health it is because in this activity produce so many hazardous substances physical chemical and also natural agent in the environment and I'm sure it will receive into the human body and finally resulted in disorder or on human for example pesticide for agriculture and also for control purposes polychlorinated dipenil and also plasticizer or pothalates and endocrine disruptor we know that and and also v-metals as an environmental enteric dysfunction this is also I think the current issue and environmental health environmental enteric dysfunction or EED and environmental tobacco smoke and volatile organic compound that can influence indoor air quality I think and also freehalometans and drinking water also the substances that can produce carcinogenicity because it's a carcinogenic agent I think so many substances in our environment that can influence our human health I think the participants are very lucky you're very lucky it's because you have the right speakers or experts in this meeting on this webinar Prof. Zaini I'm going to give a deep brief of the environmental issues especially for pesticides and air quality I think it's okay keep concentrating and I hope discuss actively hopefully Prof. Zaini Prof. Zaini and also Prof. Zaini and the lecturers and also participants and students enjoy the webinar thank you very much for your attention with your permission this webinar I officially open thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kami ucapkan kepada dekan Fakultas Sehatan Masyarakat Fakultas Sehatan Masyarakat Universitas Diponegoro atas sambutan dan pembukaan yang telah diberikan baik Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dan mumpung Bapak Ibu masih segar di pagi hari ini kita akan masuk untuk sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi pada kegiatan pada pagi hari ini silahkan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera open your camera saya akan memberikan hitungan untuk pengambilan foto pada pagi hari ini baik 1,2,3 sekali lagi Bapak Ibu 3 layar 1,2,3 monggo mungkin maaf bisa mungkin gaya bebas dengan gaya semangatnya dari Bapak Ibu sekalian karena masih pagi masih pada bersemangat untuk bisa memulai kegiatan ini baik saya berhitungan 1,2,3 baik terima kasih Bapak Ibu baik untuk acara yang selanjutnya kita masuk langsung pada sesi pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang nanti dalam hal ini akan dipandu oleh moderator dimana yang bertindak selaku moderator pada pagi hari ini beliau adalah ketua bagian kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro beliau ekspor juga di bidang kesehatan lingkungan dan analisis resiko kesehatan lingkungan beliau banyak terlibat dalam kegiatan pengembangan keilmuan terkait dengan kesehatan lingkungan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan lingkungan mari kita sambut bersama-sama yang kami hormati Ibu Dr. Yusniar Hanani Darundiati STPMKES kami bersilakan terima kasih Bu Niki supaya saya jelas ya sudah jelas terdengar Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 faculty of public health universitas diponegoro as your moderator today i'm very pleased to see you here and welcome all of you as we mentioned before as i mentioned before we have two speakers today first speakers prof juliana prof jelena from both are from department of environmental and occupational health and the second prof juliana jalaluddin can i share the screen for the sort of bio yeah prof jelena hasim can you see the screen the slide yeah prof jelena hasim yeah from yeah slide takde tak nampak not yet not yet belum okay yeah uh the speaker prof juliana hasim she's from she's uh the position a committee member of the space malaysian standard uh i think i and the and he's also uh tba 10 environmental health expert panel for national environmental health action plan maybe my screen in trouble so i'm sorry i have to stop share screen and uh maybe we can we could uh skip this uh short view and then we continue to our main agenda the presentation let me uh explain before the presentation begin the first uh presented speaker uh is professor uh is professor jelena she will uh present in 25 minutes and after that we will have question and answer session you all of participant you could question uh by click your raise hand icon or write your question in chat box and then we have discussion for 30 minutes and we continue with the the second speaker prof juliana will be present his material for 25 minutes and continue with discussion for 30 minutes okay uh for the first speaker prof jelena time is yours oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam wabarakatuh wa alaykum salam wa alaykum salam wabarakatuh lebih dahulu saya ingin ya um mengucapkan berbanyak terima kasih ya kepada pihak umid kerana menjemput saya berkuliah di pagi hari ini dan tajuk yang dipinta adalah berkenaan dengan pesticide saya minta maaf sebab saya dimaklumkan pembentangkan selama 1 jam 15 minit tapi moderator mengatakan 25 minit jadi mungkin saya akan pergi sedikit pantas I'm sorry 75 minit 75 minit, oh sorry saya minta ingin dengar, maaf jadi tajuk hari ini yang saya akan bentangkan adalah maaf ya, saya nak betul sedikit saya punya ok, tajuk yang saya akan bentangkan hari ini adalah berkenaan dengan pesticide pesticide ataupun racun berosak jadi kita tumpukan kepada kanak-kanak sebab di Malaysia, kami terdiri daripada kumpulan pakar dalam environmental health dalam program NEHAT, National Environmental Health Action Plan di bawah Kementerian Kesihatan mengenal pasti bahawa satu daripada isu yang paling penting yang dilihatkan, difokus adalah kanak-kanak jadi memandang Malaysia juga sebuah negara yang berpandukan kepada agrikultur ataupun pertanian sama juga di Indonesia jadi saya terpanggil untuk membuat sedikit kajian penyelidikan tentang pesticide di kalangan kanak-kanak, di mana kanak-kanak yang tinggal di kawasan-kawasan pertanian mereka akan terdedah kepada pesticide sebab pesticide ini banyak digunakan di dalam peladangan, pertanian dan sebagainya jadi di sini ingin melihat kepada learning ability, perkembangan, pembelajaran anak-anak kemudian neuro, neurobehavioral tingkah laku, neuro dan juga genotoxicity kita lihat kepada dia punya gene dan yang simple lah adakah diberi kesan hasil daripada pendedahan pada pesticide anak-anak ini mungkin tidak menggunakan pesticide tetapi mungkin ayahnya seorang peladang ataupun pesawah jadi mereka tinggal di kawasan-kawasan pertanian di mana pesticide juga digunakan dan mereka ini kemungkinan akan terdedah jadi di sini kita bagi definasi pesticide iaitu sesuatu bahan atau campuran di mana dia digunakan untuk mencegah memusnahkan ataupun repel membunuh dan sebagainya makhluk-makhluk seperti inseks serengga proden iaitu tikus nimetot ataupun cacing-cacing fungi dan juga wheat ataupun lalang-lalang fungi ini kita panggil apa dalam bahasa Melayu dan any form kulat-kulat any form of life ataupun organisma yang dikatakan perosak dia akan merosakkan tanaman jadi bahan ini digunakan untuk mencegah ataupun melindung tamanan tanaman-tanaman semasa dia membesar jadi ada empat empat kumpulan pesticide kimia ini yang pertama adalah organofosfate kedua jadi organofosfate ini terdiri daripada nama-nama komersialnya seperti malatayon paratayon diaznon banyak digunakan malatayon kita gunakan untuk membunuh nyamuk untuk kawalan penyakit yang dibawa oleh nyamuk seperti malaria denghi dan sebagainya dan agonoklorin juga DDT banyak digunakan di Malaysia tetapi telah diberhentikan di ban terusnya carbamide dan paritosa ini adalah empat gurungan pesticide yang gunanya untuk membunuh serengga ok kita tahu organofosfate banyak digunakan bermacam-macam jenisnya digunakan di industri pertanian dan bahan ini juga tidak didapati di dalam environment jadi banyak kajian-kajian yang dilakukan yang mendapati ada sisa-sisa atau metabolik daripada pesticide ini yang didapati di persekitaran kita jadi di dalam pementangan saya hari ini saya akan menyentuh tentang pesticide dari jenis organofosfate dan organofosfate ini dia boleh merencat mengurangkan dia akan mengurangkan tahap polinesterase enzim polinesterase di mana melalui proses fosforilasi fosforilasi di mana dia mengganggu kita punya nervous system pals-pals transmisi di sistem nervous sistem nervous system dan juga dia akan mungkin akan juga mengganggu kita punya jin dan sebagainya jadi bagaimana kita tahu pesticide ada kebaikan dan juga risikonya risiko dan faedahnya faedah dia melindung tanaman daripada dirosakkan oleh serengga food preservasi dari segi penghasilan makanan dan sebagainya dan material preservatif sebagai bahan preserve dan juga pengawalan penyakit dulu-dulu DDT digunakan untuk membunuh nyamuk dan sebagainya tetapi telah diharamkan dan malatayun banyak digunakan untuk membunuh vektor-vektor nyamuk di dalam pengawalan penyakit tetapi bagaimanapun kita harus berhati-hati apabila menggunakan fesisik sebab banyak risikonya bukan hanya membunuh serengga dan kita tidak berjaga-jaga berhati-hati di dalam penggunaannya dia juga berisiko kepada manusia toxic kepada manusia dan juga ada impaknya kepada alam sekitar persekitaran berkelilingkongan dan harus digunakan secara selamat dan berkesan dan kita mesti mengikut arahan-arahan yang didapati daripada bungkusan ataupun dipanggil MSDS safety data sheet tentang kimia tersebut bagaimana cara penggunaan yang efektif dan selamat jadi sini kita tahu jenis-jenis pesticide panggis ini untuk melindung daripada kulat dan insecticide daripada serengga dan herbicide daripada lalang-lalang ataupun weeds tanaman tumbuhan-tumbuhan yang tidak kita perlukan perosak tumbuhan perosak ok saya telah mendapat peruntukan keuangan daripada kementerian pendidikan di bawah Universiti Putera melalui Universiti Putera dipanggil FRGS Fundamental Research Grant Skin dimana disebabkan Universiti Putera ini namanya dulu Universiti Pertanian Malaysia tapi disebabkan ada Putera Jaya jadi nama ditukar kepada Universiti Putera tapi teras Universiti ini adalah kepada pertanian jadi saya terpanggil untuk melakukan satu kajian yang melihat kepada pertanian tetapi aspek-aspek pesticide dimana dia boleh mengugat kesihatan manusia dan di sini kajian yang kita tumpukan adalah di Kuala Selangor ini Selangor Universiti Putera juga kami dalam state ataupun negeri Malaysia ada 13 negeri Selangor adalah salah satu daripada negerinya dan Selangor ini agak maju dari segi industri di samping itu juga di bahagian Kuala Selangor ini terdapat sawah-sawah padi dimana ramai pesawah yang menanam padi jadi Kuala Selangor ini sebahagian daripada distrik Kuala Selangor ini adalah dipanggil daerah jadi tempatnya banyak ditanam sayu ini padi dipanggil rice bowl di samping Kedah Kedah juga membutuhkan satu negeri yang banyak tanaman padi Madai ada satu skim pemerintah di sini dipanggil Madai dan juga Kedah di Kelantan Kedah Madai Muda Irrigation Skim selain daripada itu di Ululangat di Kuala Selangor ini dia juga merupakan satu kawasan sawah di Selangor dia inilah dia di peringkat kedua dari dari segi Malaysia samping Kedah jadi di sini kita tengok Madai Kedah Kedah Kelantan Perak ini semua state-state dalam state-state yang tertentu Selangor agak tinggi penghasilan mungkin ini agak updated sedikit dalam 2009 tapi boleh dikatakan Ulul Selangor ini mengeluarkan padi pada tahap kedua banyaknya berbanding dengan di Kedah jadi kami memilih kawasan Sekincan Sungai Burung sawah padi di sini agak intensif yang saya tunjuk dalam ini sawah sempadan hektare besar dan boleh dikatakan tanah di situ kebanyakan digunakan untuk menanam padi jadi ini kita tengok sawah padi sedikit gambar di mana ini merupakan pesawah-pesawah padi jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini pesawah-pesawah ini tidak menggunakan pakaian pelindungan dipanggil PPE Personal Protective Equipment termasuklah pakaian pelindungan sarung tangan pun tidak guna jadi digunakan dengan tidak selamat jadi mungkin mereka juga terdedah jadi sebenarnya kajian saya juga ada seorang pelajar PhD melihat kepada petani petani-petani yang terdedah yang kajian yang saya akan mentangkan hari ini adalah kajian di peringkat S2 Sajana 2 orang pelajar Sajana yang melakukan penyelidikan ini dan daripada kawasan tadi itu kita kenal pasti 3 buah sekolah di mana ini sawah padi dan sekolah-sekolah ini terletak di dalam kawasan sawah padi sebabnya ramai penduduk-penduduk yang petani pesawah di sini mereka ada family dan ada anak jadi sekolah-sekolah ini mungkin dibangunkan oleh pemerintah untuk anak-anak pesawah jadi dibuat di tengah-tengah sawah padi dan sekolah selangor ini ialah daerah bagaimana saya sebut largest padi jadi sekolah yang memang di dalam kawasan padi itu kawasan tanaman padi ataupun sawah padi adalah sekolah kebangsaan sawah sempadan sekolah kebangsaan sekretiram sekolah kebangsaan datuk manan jadi sebab kita tak dapat bilangan kajian itu cukup jadi kita tambah lagi satu sekolah kebangsaan sungai siri jadi dalam kajian ini kita buat satu pelajar melihat kepada anak-anak yang tahun pertama dan dua umur tujuh lapan tahun dan yang kedua itu melihat kepada kumpulan umur sepuluh hingga sebelah tahun empat dan lima satu dan dua empat dan lima sebabnya alat yang kita nak gunakan tidak sesuai kalau kita nak gunakan IQ punya instrumen itu jadi dia untuk umur yang tujuh ke bawah jadi kita guna alat yang lain pula untuk yang kumpulan yang lebih tua umur dia dan juga di samping itu kita ada satu komparatif grup perbandingan perbandingan di mana di sekolah ini terdapat anak-anak yang daripada petani-petani juga tapi bukannya pesawat padi jadi mereka juga mungkin menanam getah dan sebagainya ya poipam jadi kalau nak dibandingkan penggunaan pesisat agak intensif di dalam dari segi penanaman padi berbanding dengan getah ataupun kelapa sawit jadi ini cara pemilihan di mana kita telah membuat sampel saiz hitungan tanpa saiz atau saiz sampling kita berdasarkan kepada perhitungan itu jadi lebih kurang 50 tapi kami tambah 3 kali ganda untuk dapat 150 orang anak-anak dan juga perbandingan kita ambil dalam 100 jadi untuk 2 kumpulan ini kumpulan umur 7 sampai 8 ataupun darjah 1 darjah 2 dan darjah 4 dan 5 10 hingga 11 jadi cara persampelannya mestilah orang kata sesuai dengan variable yang akan dikaji dan di sini kami dapat beberapa mungkin di kawasan ini di luar bandar jadi tak ramai sangat pelajar-pelajar mungkin dalam satu darjah itu ada 3 kelas 3 3 kelas A, B, C jadi kami ambil separuh lebih kurang satu kelas dia hanya 30 kalau di kawasan bandar kalau di Kelang Valley ini ada yang kelas yang sampai 50 orang tapi di sini lebih kurang 30 jadi kalau ada 3 kelas dalam 90 orang 100 orang jadi kami dapat dalam separuh di tiap-tiap sekolah jadi tak cukup kami tambah lagi satu sekolah di sini dan sebabnya ada yang kanak-kanak yang tak sesuai dia ada kriteria yang memenuhi kajian ini kami tak ambillah anak-anak yang memang sudah sakit dan sebagainya ataupun tidak dapat kebenaran daripada ibu bapa jadi mesti ada kebenaran bertulis kita bagi satu surat bawa balik untuk ibu bapa memberi kebenaran bertulis kalau tidak ada kebenaran jadi kami tak ambil pelajar itu kalau kurang bilangannya akan diganti akan diambil anak-anak yang lain untuk minta kebenaran ibu bapa jadi dah cukup bilangan di sekolah yang terdedah kita dapat seratus 50 dan sekolah yang tidak terdedah di kawasan-kawasan tanaman getah selapa sawit kita dapat dalam seratus orang untuk dibandingkan ini anak-anak ini mungkin yang satu yang dua lebih kecil ini pakaian anak-anak di sekolah kalau yang muslimnya dia pakai tudung tudung putih dan baju putih kalau di primary school di tahap yang primary kainnya warna biru tua kalau secondary tingkatan tingkatan satu dua belas tiga belas ke atas dia pakai tokuas yang ini biru tua ini mungkin darjah empat yang ini dia satu dia dua jadi study population sebagaimana yang saya beritahu anak ini yang darjah satu dan yang darjah satu hingga dua ataupun yang darjah empat hingga lima darjah enam tak boleh kacau sebab dia kelas yang akan mengambil peperiksaan jadi selalunya guru besar tidak akan beri kebenaran untuk mengkaji anak-anak ganggu pelajaran dia jadi di sini kita buat dua orang saya punya pelajar sajana questionnaire kita buat kolinesterase level tengok dalam darah dia dan kita buat ujian genotoxik kita ambil dia punya sel daripada putih tu dalam tu dan kita tengok dari segi dia punya kita buat komik ST dan mikronukulik ST seterusnya untuk learning ability ini IQ kita pakai McCarthy scale sebabnya hanya cocok untuk anak-anak umur 5 hingga 8 tahun yang besar tak sesuai di mana yang ini untuk neurobehavioral core test bateri melihat kepada tingkah laku neuro ini anak-anak lebih sesuai untuk anak-anak yang besar ataupun orang dewasa ujian ini lebih kepada anak yang besar ataupun dewasa jadi kita buat lebih kurang sama tetapi ujian dari IQ ataupun nervous system dia lah nak tengok pembelajaran ataupun dia punya kelakuan dikah laku kita gunakan instrumen yang berasingan ok sorry ok kita tahu anak-anak ini mungkin dia akan terdedah dari segi drift drift ataupun angin daripada bilik menyembur kadang-kadang kami bertanya kepada guru-guru dia berkata kalau lepas menyembur itu berbau sampai ke sekolah sekolah dekat jadi apabila disembur selalunya penggunaan secara semburan tadi tengok ada mesin-mesin penyembur itu dan dia akan pergi ke sekolah-sekolah juga dan juga mungkin anak-anak ini bapanya seorang pesawah yang menggunakan pesisat jadi mungkin bila balik dia akan bawa pesisat atas baju dia dan sebagainya dan juga pesisat kontainer kadang-kadang bekas-bekas itu diguna untuk keperluan di rumah juga mungkin ada kontaminasi air dan sebagainya jadi anak-anak ini kemungkinan dia lebih terdedah dan tadi untuk mengatakan sama ada mereka ini terdedah atau tidak kita buatlah kajian kalau kita tak kaji kita tak boleh nak buat kenyataan bahawa mereka ini terdedah jadi di sini questionnaire kita guna questionnaire ataupun orang so asli dek bertanya kepada anak-anak ini dari segi dari segi empat bahagian demografi maklumat sosial dan demografinya pengetahuan tentang pesisat kedahan perumahan dia di mana kadang-kadang mereka juga tinggal di kawasan sawah jadi kemungkinan anak-anak bukan hanya terdedah di sekolah di rumah dan sebagainya dan juga status status kesihatan keadaan kesihatan anak-anak jadi ini merupakan orang soas didik seterusnya kita akan buat satu ujian untuk melihat kepada tahap belat darah koloniseri darah yang berdasarkan kepada warna kolometrik prinsipal warna jadi kita ada satu standard ataupun cat di mana kita boleh tahu daripada warna itu berapa tahapnya ataupun tahap koloniseris tersebut jadi untuk anak-anak ini sebab mereka ini anak-anak kecil jah satu jah dua tahun satu tahun dua kita ambil saja finger prick kita cucuk ujung jari dia dicuci dibersihkan ambil cucuk kemudian ambil capillary cube di mana darah akan masuk ke capillary cube jadi cukup 0.1 mililiter jadi kita tak ambillah darah binus anak-anak ini dia takut ambil banyak darah jadi untuk finger prick jadi tak apa dan rupakan daripada cat ini kita akan tahu sama ada dia kita akan tahu tahap itu jadi kalau dalam range ataupun di dalam 24 9 ini bermakna levelnya terlalu rendah kalau lagi rendah level ataupun kepekatan kolonist itu lagi tak baik sebabnya kolonist very serious and dangerous overexposure kolonist kalau antara 100 75 normal jadi ini yang kita lakukan rapid kolonist test kit model levy bond ini modelnya jadi kita ambil sikit saja darah jadi kita lakukan finger prick kadang-kadang kita guna untuk tahap gula dalam darah pun kita gunakan dan ambil sedikit darah jadi di sini ambil capillary tube dan darah akan masuk jadi ini test-test dilakukan di amat man jadi di sini kolonist yang ini dia akan memecahkan acetylcholine kepada acit dan koline jadi kalau tak ada koline esterase ini jadi bahan acetylcholine ini tidak akan berpecah kepada dua jadi ini akan mengganggu pals kita punya nervous system kita punya pals malinsis kita jadi kadang-kadang yang rendah ini dia mengalami nausea ataupun pening-pening kepala semua kadang-kadang dia ketak-ketak tangan sebab dia punya impals tidak dia tidak dipecahkan kepada acetylcholine jadi dia punya pals masih berjalan-berjalan jadi itu yang kita macam ketar dan sebagainya dan di sini kalau nak tengok kolonist adalah family of enzyme that catalyze and hydrolyze the neurotransmitter acetylcholine acetylcholine ini adalah neurotransmitter dia transmits dalam kita punya system kita pulse myelin shift kita jadi jika tidak ada benda itu jadi dia tidak akan pecah kepada ini dan rimpas itu akan terus berjalan jadi itu yang kadang-kadang kita macam terketa-keta dan sebagainya ok dan di sini the the role macam saya sebut di sini gambar ini itulah terminate the neurotransmission memberhentikan kalau tidak dia still transmit-transmit then signaling giving subnexis to prevent acetylcholine dispersal and activation of neural redactors jadi dia tidak akan jadi macam ini sebab dah tak ada dia punya side ok alright di sini sikit gambar di mana ini pelajar saya mengambil darah melalui fingerprint dan juga kemudian darah dimasuk di analisis di dalam makmal ini anak-anak ini yang kecil-kecil mungkin darjah satu dua ok seterusnya comparison of black colon kalau apabila dibawa ke makmal ini yang kecil kumpulan kecil ini dapati ramai yang 79% daripada ini 150 orang separuhnya yang low separuh daripada anak yang yang terdedah study group yang terdedah yang ini hanya 20% yang ini boleh katakan separuh daripada yang ini 20 daripada 100 ini 80 orang bermakna lebih 50% ini tersilap 50% ini sebab dia 79 daripada ini silap silap ini jadi boleh katakan perbezaannya adalah ada kaitannya level colon seris ini berkait dengan pendedahan di mana kita tengok P dia lebih dia kurang daripada 0.001 sangat-sangat signifikan perbezaan ini 50 ini 50 ini 100 patutnya 100 ini 50 50 sebab dia 80 ini half half of it ini berbanding ini 20 peratus dan 80 peratus ok 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 alright di sini juga kita kategorikan ini yang grup-grup yang besar yang kedat tahun 4 dengan 5 atau dajah 45 yang normalnya ada 3 orang saja ini bukan percentage ini bilangan yang low ini tadi kita tengok dia punya kategori itu ramai 147 di mana komparatif ini lebih kepada normal jadi ada kaitan ada kaitan di antara sama ya yang untuk udak yang umur yang muda dan juga yang tua sikit ada perbezaan antara yang duduk dekat pesawah padi yang bapanya pesawah padi berbanding dengan yang petani-petani lain dan di sini kalau kita tengok apakah yang menyebabkan mereka itu tinggi kita buat statistik di sini melihat kepada perkaitan didapati dari segi jarak jarak rumah kepada sawah padi jadi dalam borang soal selidik kita tanya lah berapa jauh rumah di dalam sawah padi kadang-kadang ada juga yang dibuat dalam sawah padi dan sebagainya jadi di sini kita tengok yang 100 meter ini agak dia akan mempengaruhi tahap polinesteris kalau lagi dekat lagi signifikan ini untuk yang teredah kalau 100 500 signifikanya hanya 0.18 yang ini sangat-sangat signifikan jadi mereka ini duduk di kawasan toal padi mereka juga akan terdedah kepada kasusat di sini kita juga melihat kepada DNA ataupun kita melihat kepada kita ambil dia punya sel daripada dalam pipi itu dia buckle sel dia panggil dia ambil apa tu swab kita kalit sikit di dalam mulut dia di pipinya dalam pipi itu untuk melihat kepada DNA jadi dua test yang agak am adalah komit test komit assay test ujian komit assay dan ujian mikronuklei jadi ini nak tengok mikronuklei of the cytoplasm of the cell ini mikronuklei jadi mikronuklei ini adalah eccentric chromosome fragment yang dah pecah-pecah jadi kalau banyak dia punya ini yang kecil-kecil dia pecah-pecah kalau banyak mikronuklei bermakna tak baik sel itu tak bagus dan biological sample use as bosbuckle cell macam saya kata dalam pipi itu diambil di dalam pipi ambil satu swap kita swapkan dalam pipi itu jadi inilah mikronuklei frekuensi per 1000 sel jadi kalau mikronuklei jadi kalau banyak yang ini kita katakan normal jadi kalau kita tengok sel ada yang macam fragment-fragment nuklei dia lebih banyak bermakna sudah macam impact rosak sikit jadi kita kira mana yang ada banyak-banyak nuklei kalau lebih satu atau lebih kalau macam ini dia masih normal ini normal yang ini dia sudah macam lebih kurang kita kata impact rosak jadi seterusnya kita buat juga comet assay comet assay ini kita tengok sel dan kita tengok damage kepada DNA jadi kalau panjang dia punya ekor DNA damage bermakna dia dah rosak panjang ini pendek ok panjang jadi kita kira mana yang damage dan lihat berapa banyak sel-sel dia yang dah rosak dari komik assay tadi kita tengok micronuklei dalam satu plasm ini kita tengok dia punya bentuk dia ada ekor dia ok komik assay DNA damage ok ini normal bila kita tengok satu dua tiga ini sudah tak normal berbanding dengan ini juga yang ini banyak yang tak normal jadi ada perbezaan antara dua mikronuklei anak-anak yang terdedah yang cincin pun berbeza dengan yang perbandingan p kurang daripada 0.5 ini 0.26 dan kome assay tail pun lebih lebih banyak yang rosak untuk anak-anak yang terdedah kepada pesticide ini untuk anak-anak yang lebih tua yang tahun 4 dan 5 pun juga berbeza antara dua ini didapati yang terdedah lebih tinggi daripada yang perbandingan yang 100 orang 150 per 100 sel kita kira berapa yang rosak dan kometil ini kita tengok dia punya ukuran ekor ok seterusnya belak kolinus teris ini ada kaitannya kita tengok kalau di kalangan anak yang kecil maskun nuklein ini tidak ada kaitan sebab mungkin dia masih muda tidak ada kaitan dengan kolinus teris tadi tapi bila kita tengok kometil length ini nampak ada ada correlation ada perkaitan cuba kita tengok yang tua pula yang tua pula ya mungkin dia lebih tua dia lebih banyak terdedah jadi kalau kita tengok makronukleus untuk anak-anak yang tua ini dia ada perkaitan dengan kolinus teris level mungkin dia punya level kolinus teris agak dah berkurangan mengikut umur dia dia banyak terdedah dan juga kometil length juga pun agak signifikan perbezaannya apabila kita combine dan sebagainya ini oh yang ini kita tengok balik sini ya di sini sama lebih kurang dia punya dia punya hasil kajiannya dia berkurang juga kometil length agak lebih sensitif kita nampak dia punya perbezaan tetapi apabila kita campur kedua-dua ini yang combine group ini kan apabila n itu lebih tinggi mungkin lebih baik dia punya statistik nampak perbezaan tapi kalau kita tengok tiap-tiap satu ini tak ada tak ada perkaikan tapi kometil length ini ada untuk setiap grup untuk untuk grup ini yang muda yang terdendai yang muda dan yang tua tapi yang komparatif grup ini memang tidak ada perkaitan sebab kolinus level tinggi jadi normal di sini kita tengok balik variable-variable yang mungkin mempengaruhi boleh katakan tidak terdapat perkaitan antara variable latar berasang atau compounding faktor ini dengan tetapi bila kita tengok balik kepada ini low colonis risk ada perkaitan dengan ini yang terdedah dan juga dia punya distance jarak daripada rumah ke sawah padi ini berbalik kepada tadi jadi jarak ini memainkan peranan yang penting juga di antara pendedahan dia jadi kolinus level ataupun tahap kolinus dan juga jarak sawah padi mempengaruhi toxicity of the DNA so untuk anak-anak yang muda ini kita buat satu ujian ujian Mekati dia panggil dan melihat kepada dia punya ability belajar jadi ada 6 scale verbal perceptual performance quantitative ini dari segi bilangan general cognitive memory peringatan dan motto jadi alat ini Mekati Mekati scale of children ability MSEA agak bersesuaian untuk kanak-kanak di Malaysia walaupun dia dibuat di luar negeri di UK Mekati ini saya rasa American tapi dia sesuai sebab kita telah buat satu kajian sebelum ini dan dia merupakan satu alat yang macam main-main budak-budak ni buat gambar dan sebagainya jadi di sini inilah test Mekati scale of children's ability MSEA jadi ini scale-scale yang dia mengukur verbal P adalah perception performance scale lalunya anak-anak di bersantara tinggi dia punya P berbanding dengan anak di sebelah barat sebab kita suka color-color dan sebagainya kita suka kita terdedah kepada warna-warna dan cuaca kita pun terang tropik dan sebagainya kita nampak pokok hijau semua tapi kalau di negara barat kalau musim salji putih tidak ada banyak warna-warna tapi yang lain ini yang kuantitatif dari segi matematik bilangan motor dari segi koordinasi badan kita memori peringatan kita dan motor dari segi kita mengimbang badan kita kalau kita nak jadi sportsman sportsman ataupun orang sukan kita mesti ada good motor kalau main basketball mesti tahu macam mana nak score bola dan juga nak tendang bola pun mesti tahu masuk gol jadi ini dia punya V ni verbal scale P perception performance Q quantitative M memory MTR motor NGC ni diambil verbal campur perception performance dan quantitative jadi bila kita campur tiga ni kita dapat general cognitive yang tu equivalent to IQ IQ test jadi alat ni boleh kita boleh mengenal pasti IQ seseorang anak-anak dan ini merupakan apa ni alat-alat dia dalam satu beg tu dia ada alat-alat yang macam mana kita akan lakukan macam ni block building puzzle solving pictorial memory peringatan kita tanya dia balik kita sebut sampai kita tanya dia balik word knowledge number question ni dari segi quantitative tapping verbal memory and then koordinasi tangan badan dan sebagainya ni melukis numerical memory and or discounting jadi ada macam-macam dia punya test ni dari sini kita akan dapatkan markah score dan kita akan campurkan semua dan akan lihat dari segi kategori mana anak-anak ini building block mereka buat block susun ini puzzle dia akan susun puzzle-puzzle ni dan juga ini tapping sequence dari segi dia punya cara dia mengetuk dan koordinasi dia yang ini puzzle ini gambar burung sebenarnya dia tengok anak tu berapa lama dia boleh buat kita ada juga masa yang kita bagi untuk dia buat benda ni dan card memory makatis makatis card memory dalam buku ni ada card-card ni kita boleh adalah cara-cara kita bertanya dia punya memory gambar apa yang dia tengok sebelum ni dia akan boleh tahu word knowledge sama ada dia tahu nama-nama benda ni ataupun number question jadi dalam buku ni kita boleh buat 3 test ni ini koordinasi jadi anak tu dia mesti baling baling bola ni ataupun macam bungkus apa ni pi tu dan di sini dia punya jarak tu dia akan beritahu lah jarak berapa lama dan akan suruh anak tu baling sama ada dia boleh masuk tak dalam dalam lubang ni jadi boleh gunakan tangan kiri dan tangan kanan jadi nak tengok kiri dan kanan punya koordinasi jadi kadang-kadang macam mainan lah jadi anak-anak ni sukalah mereka mengambil bagian dan juga kita bagi juga ada sagu hati lah hadiah milo hadiah pen pencil semua jadi ramai yang suka dan mungkin ajak juga kawan datang ada kawan yang nak datang kita kata kalau nak masuk kena minta permission daripada ibu bapa jadi ini drawing booklet dia sebut design draw a design kita cakap lah draw kotak empat segi ataupun bulat dan seterusnya draw a child terus dia draw orang sama ada dia boleh buatkan jadi ini borang skor-skor ni kita akan isi lah dalam borang ni nama dia adres dia sekolah dan sebagainya jadi dari sini kita dapat tahu kalau dapat skor 130 very superior ramai daripada yang 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 komparatif ni ramai yang lebih daripada 130 berbakti sangat intelligent lah dia punya learning ability tu bagus berbanding dengan anak-anak yang terdedah ni tadi dia banyak yang average saja walaupun keadaan mereka ni mereka ni juga anak petani bukan nak kata yang ni anak orang bandar orang kaya-kaya tidak keadaan kehidupan ni lebih kurang sama cuma yang ini terdedah yang ini tak terdedah kepada pesticide jadi kita tengok kalau yang berbandingkan ramai yang dapat skor tinggi berbanding dengan yang terdedah cuma dia dapat average ada yang normal ada yang borderline kalau kurang dari 69 ini mentally retarded jadi alat ni boleh kita gunakan untuk mengenalpasti tahap pembelajaran anak-anak di sini kita tengok learning ability between the two jadi untuk verbal perceptual quantitative gender cognitive index semua berbeza antara dua ni dan anak-anak yang berbandingan ni dia skor lebih tinggi semuanya semua skil-skil dia mendapati lebih tinggi dan perbezaannya agak ketara significant berbanding dengan anak-anak yang terdedah kepada basisat ni dan juga di sini kita lihat anak-anak yang terdedah ni ada kaitannya ada kaitan kolinus teril ataupun tahap kolinus teril dengan skil-skil ni tadi learning ability dia dari segi verbal tidak ada perkaitan significant tapi perceptual quantitative gender cognitive ni IQ ni jadi ada perkaitan bermakna jika dia terdedah dia punya IQ ni is being affected terkesan memori motor dan sebagainya jadi anak-anak ni kalau nak jadi ahli sukan ni mesti tinggi jadi mungkin pembelajaran tak berapa baik dan dari segi motor pun kadang-kadang kalau di Amerika ni banyak yang tak berapa pandai tapi dia bagus dalam sukan jadi ahli-ahli sukan ni kadang-kadang mereka kaya banyak footballer di Amerika banyak buat duit kaya dia boleh bersukan tapi kalau anak-anak yang kurang koordinasi ni mungkin dia tak boleh main basketball nak score dia tak boleh nak orang kata fokus jadi kalau kita combine memanglah ada perkaitan sebab N dia lebih tinggi tapi kalau kita tengok kumpulan-kumpulan ni sahaja pun kita boleh nampak dia punya perkaitan di sini kita tengok balik variable-variable yang mempengaruhi kita dapati dia punya learning ability pada occupation bermakna pada dia bapak dia pesawah ada perkaitan dan juga blood colonist ada pengaruh significant dan seterusnya jarak jarak rumah ini menggambarkan pendedahan seterusnya yang kumpulan yang lebih tua ni yang lebih besar ni kita buat pula neuro core test bateri kita panggil NCTB shortnya dia recommended oleh World Health Organization jadi kita buat beberapa ujian nak monitor nak tahu dia punya neuro tengkah laku prestasi neuro tengkah laku di kalangan yang anak-anak yang expose ataupun yang terdedah dan juga yang tidak terdedah pada kesusahan ini salah satu alat dia alat dia manual dexterity nak tengok berapa cepat kita boleh membalikkan butang-butang ni daripada putih ni jadi ke merah balik-balikkan kita akan bagi dia dalam masa satu beberapa inilah 60 saat ataupun satu minit ini pun sama ini alat yang lebih baru ini yang lama neuro behavioral ni Santa Ana manual dexterity so dia ada tujuh tes satu ni dia tanya ada simple reaction time ni bila kita nampak lampu kita tekan liver tu measure visual reaction time response and attention kemudian digit span short term memory short term auditory sebab kita sebut kemudian dia akan ulang so that means audio auditory pendengaran dia yang Santa Ana tadi yang button dia berapa cepat kita pusing dan tangan kita selalunya orang-orang Nusantara ni tangannya lebih baik kita lebih artikulat artistik boleh buat batik boleh buat songkit dan juga banyak elektronik kilang-kilang elektronik suka di Nusantara sebab orang-orang di sini lebih intricate tangannya jadi ini satu ujian yang boleh dilakukan melihat pada dexterity tangan kita ni berbanding dengan orang-orang di barat dia lebih kasar dia tak artistik sangat jadi kalau untuk elektronik nak buat circuit-circuit tu kan halus-halus jadi kita lebih cermat lebih teliti itu sebab banyak elektronik selain daripada upah yang murah elektronik factory banyak di kawasan-kawasan Nusantara ni kemudian kita macam Malaysia at one time satu hari dulu dia pengen eksport circuit-circuit dia eksport buat-buat-buat eksport kemudian kita import balik komputer yang dah siap tapi untuk motherboard semua tu kita yang buat ok seterusnya digit sample auditory memory dan juga visual dan benton visual memory ni benton ni kita tengok ni lepas tu kita tanya dia kita bagi pilihan ada gambar mana yang awak tengok sebelum ni then pursue aiming meletak titik-titik di dalam bulatan ni dan trail making sambung 1,2,3 atau ABC ataupun dia terbalik ok dan kita akan bagi dia masa time ni reaction time ni bila dia nampak gambar tu ataupun lampu tu dia akan tekan satu lever jadi berapa cepat dia responden tu buat itu sebabnya kalau kita minum orang mabuk tak boleh buat kereta sebab kita punya reaction reaksi kita lambat lambat nak tekan brake jadi mungkin kita lebih terdedah kepada kemalangan ini satu kajian di kilang gambar ni bukan budak sekolah tapi kita buat the same untuk pekerja kilang kereta produa proton di mana dia kerja mengecat sebab cat ni ada banyak bahan organik yang neurotoksin yang boleh menjejas kita punya sistem nervous sistem saraf kita ini satu lagi digit forward jadi kita sebut dan dia akan sebut balik 582 dia akan sebut 582 kita tanda 639 jadi yang ini pula kita terbalikkan 52 sama ada dia dapat score ke tidak kalau betul kita bubur tanda dan dia dapat score seterusnya digit simbol ni kita tengok satu satu ada macam sengkang jadi semua satu ni how fast does he do it jadi mana yang dia isi kita akan kira ke point kalau anak yang cakap dia akan pilih satu satu dia akan bubur semua dia tidak kata dua dia tengok balik satu dia tengok sini tiga dia tengok sini jadi kecepatan how fast you do it cara membuat jadi di sini dia time tengok pelajar saya juga buat kajian dia ada stop watch dia akan time berapa banyak dia akan score jadi cara yang paling baik ambil satu number dan sign kita buat semua jadi cepat daripada kita buat satu satu dia tak ada cara you can do anything cara cara macam mana pun boleh to measure perception motor speed which require learning association and then to fit in the blank with the simple fact to their corresponding as quickly as you can for 90 seconds satu setengah minit lepas tu kalau betul dia akan dapat score ini pula berapa cepat dia akan bubur titik titik dalam bulat bagi masa 60 saat ni 1 jam sama ada dia bubur dalam kalau terkeluar tak kira kalau terkeluar tak masuk tak kira dia bersih dalam seterusnya ini adalah trail making kita sambung 123 atau ABC jadi untuk melakukan ujian ni kita mesti literate kalau orang yang illiterate tak boleh buat instrument ni jadi kanak-kanak sekolah dia literate kalau pesawah tu kalau kita nak buat ujian ni dia mesti boleh membaca kalau tak boleh baca tak boleh buat ok seterusnya digit simbol ni ada perbandingan antara dua ni memang berbeza antara dua semua significantly different antara yang terdedah dengan yang tak terdedah ini kanak-kanak yang besar ni umur 10 tahun dan juga ada perkaitan antara yang yang terdedah ni yang studied ni berbanding dengan yang ada perkaitan antara blood colonist level dengan ujian-ujian ni 1,2,3,4 ni persu aiming simple reaction time santana non-dominal hand dan santana non-dominal hand jadi santana ni kita buat dengan tangan kanan dengan dia ada dua tes tapi alatnya sama semua tangan how bad how good is our right hand or the left hand ya ok ok predictor for blood colonist risk jadi kita tahu ya melalui statistik kita mengatakan bahawa distance from the house to the field akan mempengaruhi blood colonist risk dan blood colonist pula dia akan mempengaruhi kita punya learning ability dan juga akan mempengaruhi neurobeha tingkah laku neuro seterusnya gene juga genetik genetik sama ada gene kita tu rosak ataupun normal jadi ini tes-tes yang besar tadilah neuro ini banyak blood colonist pada education tentulah kalau dia bapaknya pesawah dia akan terdah dia akan bawa balik benda-benda pesticide tu gender ni mungkin lebih kepada yang lelaki lelaki ni dia selalu keluar yang perempuan duduk rumah selalu mother education and father education of course lah kalau education dia tak berapa bagus dia akan jadi pesawah kalau dia ada degree dia mungkin akan terkira dengan jabat-jabat kerajaan bagusnya ini juga neurotoxicity ini aginotoxicity gene gene colonist race akan mempengaruhi frekuensi transport juga mengaruhi makronukleus lain daripada itu father occupation dan sebagainya akan mempengaruhi semua ni komik essay ni lebih sensitif lah kita tengok banyak banyak error daripada ni berbanding dengan makronukleus frekuensi distance to the house depan 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 jarak jadi inilah teori-teori yang kita anggarkan sebelum buat kajian boleh dikatakan betul lah juga kita tengok anak yang terdedah ni mengalami masalah pembelajaran ada kelaku dan juga ada dari segi gene jadi ayah dia kalau ayah dia farmer dia bawa daripada farm tu ada drift kemudian pesticide akan berada di kawasan tak di tanah pokok-pokok jadi akan menyebabkan pendedahan juga akan teredah vehicle atau motosikal dia akan teredah kepada pesticide dan juga seterusnya kalau ayah tu balik dengan baju-baju dia semua tu kalau dia tak tukar atau mandi dia akan membawa pesticide pada anak so anak ni merupakan receiver ini kita buat satu ni daripada student PhD saya dia melihat kepada dia membuat observation dalam satu hari what happened to the farmer and apa kaitannya dengan anak ni macam diary diary of activity jadi di sini antara summary kajian saya ni of course sama yang kecil coloniserisnya berbeza dengan kumpulan perbandingan dan mereka penispornya lebih rendah dan microtown atau komic axil test dia yang rosak lebih tinggi sama kumpulan yang tua dengan yang muda jika dibandingkan dengan kumpulan perbandingan ada perkaitan antara blood coloniseris dengan motor respon tes-tes dalam Mekati tadi dan juga tes-tes dalam NCTB yang WHO punya tes tadi boleh katakan sama kalau kita nak katakan umur tu tapi saya berpendapat yang umur lebih tua ni lebih terdedah mungkin dia punya coloniseris lebih rendah kalau nak tengok mungkin saya perlu campurkan data ni dan analise together tengok sama ada age ni mempengaruhi level blood coloniseris sebab dalam pembentangan ni saya melihat kepada dua kajian berasingan kita tak merge data lagi mungkin untuk penerbitan seterusnya kita boleh merge dan ada juga perkaitan dengan semua ujian-ujian yang kita lakukan dan juga ada kesan kepada jin mereka jadi jin ni kalau dah rosak lama-lama dia tertumpul dia akan menyebabkan cancer cancer ni adalah penyakit sel kalau sel dah rosak dia akan multiply atau beranak-beranak lama-lama dia akan akan menjadi tumor tumor ataupun satu tumor yang kalau cancer ni selalu menjadi tumor kita akan buat operation buang exposure resulted in the following observation kolonis level ni lebih rendah dan juga dia punya ability to learn pun rendah behavior performance pun rendah dan mikronukleus rosakkan kepada DNA dia lebih tinggi kalau kita lihat ujian-ujian mikronukleus dan kometes dan kolonis yang rendah ni menunjukkan pendedahan dan dia mempengaruhi daripada statistik kita dapati dia mempengaruhi kebolehan anak-anak membelajar bihuril ataupun performance neurobihuril neurotingkah laku prestasi neurotingkah laku dan juga pertambahan di dalam kerosakan jin dan jarak rumah ke sawah padi ni kemungkinan menambah pendedahan apabila pendedahan tinggi neuro dia punya blood kolonis level akan rendah dan seterusnya blood kolonis yang rendah kolonis darah yang rendah akan mempengaruhi dia punya kebolehan belajar akan mempengaruhi tingkah laku prestasi tingkah laku neuro dan seterusnya akan menyebabkan banyak keruskan kerositi jin jadi ini hasil dapatan yang kita dapati sebab jarang spesies ini dikaji dari aspek anak-anak selanjutnya kita tengok kepada farmer saja kepada petani-petani kurang kita tengok kepada anak-anak tapi saya rasa perlulah kita tengok anak-anak ini mereka terdedah dan ini merupakan generasi masa depan kita jadi kalau mereka ni sudah tak sihat ataupun affected jadi mungkin akan menggugat kita punya generasi yang akan datang yang dimana mereka juga akan menjadi leader-leader ketua-ketua kita ini merupakan publication yang telah saya lakukan ada lagi data-data saya yang masih perlu diterbitkan British Medical Journal yang ini Journal of Basic and Applied Sciences dan ini saya rasa Malaysian Journal of Public Health dan I think it's the end already so masa kita pergi ke kampung ini membuat kajian kita juga membantu mereka membuat kita juga minta jururawat dan juga doktor give them buat saringan ataupun pemeriksaan kesihatan kita tengok dia punya blood pressure tekanan darah apa ni darah gula tahap gula dalam darah dan sebagainya jadi ini pelajar-pelajar yang kita bawa juga supaya mereka dapat pengalaman mereka membantu membuat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya untuk mendapat pengalaman saya rasa situ saja yang saya dapat kongsikan dan jika ada apa-apa soalan saya minta kalau boleh jawab sebabnya saya pada tengah hari ni ada jemputan jemputan perkahwinan dalam jam 12 dan saya ingin minta diri awal sedikit terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Sailina atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif kita lanjutkan ke sesi diskusi ini sudah ada satu pertanyaan dari Yura Biska assalamualaikum selamat pagi Prof. Sailina saya Yura dari mahasiswa magister kesehatan lingkungan FKM undi saya sangat tertarik dengan isu exposure pesticide exposure to children IQ and point of view Prof. Sailina apakah dimungkinkan juga pesticide exposure to EQ and SQ disturbance to emotional question and social question disturbance dan apakah ada alat assessment untuk EQ and SQ karena pesticide memiliki toxicity as a neuron transmission disruptor terima kasih soalan yang bagus yang saya lakukan ini hanya IQ sekarang kita pun lebih nak melihat kepada EQ and SQ tapi setakat ini saya belum lagi melihat mungkin saya boleh sarankan lah siapa yang berminat untuk melanjutkan lagi kajian seperti ini melihat kepada EQ and SQ dan kita mungkin perlu mencari dalam internet dan sebagainya sama ada kajian ini pernah dilakukan dan apakah alat-alat yang digunakan tapi setakat IQ kita adalah alat mengkati ini tapi cuma untuk anak-anak yang umur 8 ke bawah dia 2 hingga 8 jadi dia terhad kemudian ada juga IQ akutest macam reshler dan sebagainya yang boleh digunakan untuk yang lebih tua jadi takat yang saya ada ini pun saya hanya tahu untuk IQ saya belum lagi explore tengok kepada EQ dan SQ tapi mungkin itu satu orang kata lanjutan boleh dilakukan untuk melihat kepada EQ dan SQ bagaimana dia menjejas neurotransmission perkembangan dari segi emosi EQ itu emosi social pun dari segi social sama ada dia lebih apa ni sosial lebih semudah untuk interaksi ataupun dia sebaliknya macam takut-takut dan sebagainya tapi masa kita buat IQ kita juga ada buat sebelum ni Bekati ni melihat kepada pededahan pelambam pelambam sebab dulu-dulu dalam petroleum kita di Malaysia sebelum dalam 90-an masih ada pelambam jadi kita juga guna alat yang sama untuk melihat kepada IQ budak-budak di bandar dan di luar bandar di Terengganu dan Selangor jadi yang di bandar ni dia hyper kita nak buat yang baik dalam 3 bulan baru habis kalau di Terengganu tu yang anak-anak luar bandar 1 bulan sahaja sebab dia lebih fokus jadi kadang-kadang bahan-bahan kimia ni menyebabkan kita hyper dan jadi IQ ni emotional emotional quotient ni mungkin dia lebih murung selalu murung dan sebagainya dan social quotient ni pun dia tak boleh berinteraksi dengan orang dan sebagainya mungkin saya belum lagi tidak lagi explore kepada bidang-bidang ni mungkin saudari yang bertanya boleh lihat kepada ni tapi setakat kalau IQ nak dilakukan memang alat ada saya ada dan kalau di Indonesia mau melakukan sebab Indonesia juga merupakan negara petani banyak petanian dan banyak anak-anak yang terdedah dari segi IQ ni saya adalah alat dan ni lebih real tapi kalau IQ belum ada lagi mungkin saudari boleh explore baik terima kasih saya harap dapat menjawab untuk pertanyaan yang kedua untuk pertanyaan yang kedua saya Mirza Fatan dari Universitas di Ponegoro saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang pertama adakah pencegahan dan pengendalian yang efektif terkait banyaknya kejadian rendahnya IQ pada anak yang bertempat tinggal di daerah pertanian dengan penggunaan pesticida tertinggi se-Asia Tenggara karena sudah banyak pertanyaan yang dilakukan di daerah tersebut akan tetapi belum ada hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kejadian rendahnya IQ pada siswa sekolah dasar dan yang kedua kondisi penggunaan pesticida di Malaysia seperti apa apakah petani di Malaysia melakukan kegiatan mixing beberapa pesticida secara bebas atau sudah ada aturan tetap terkait dosis penggunaan pesticida di Malaysia Maraming selamat silakan baik terima kasih di atas soalan ini mungkin sesuatu yang saya juga fikir tentang masalah ini sebenarnya pertanyaan ini tidak diketengahkan bukan cerita dikatakan dan juga dari segi pertanyaan selalu kalau bidang-bidang pekerjaan kalau jabatan kesihatan pekerjaan dan kesambatan dan pekerjaan dia mungkin lebih tertempu kepada kilang-kilang jabat-perjabat dan sebagainya jadi petani-petani ini dia lebih kepada kerja sendirian kita ada tanah kita buat pertanian jadi dia tidak ada majikan jadi susah kita nak gunakan akta-akta sebab dia sendiri dia bukan pekerja dia juga employer dan juga pekerja jadi susah nak dikuatkuasakan akta-akta ni kepada petani-petani jadi mereka macam terbiar jadi terutama sekali juga anak-anaknya saya rasa nak dikatakan tidak ada kajian pendedahan kepada kanak-kanak yang saya tahu di Malaysia tetapi di negara barat seperti Amerika atau California kan California kan dekat dengan Mexico dia ada Salinas Valley jadi California memang juga dia berteraskan kepada pertanian juga jadi kalau kita nak masuk California itu tak boleh bawa sayur-sayur apa-apa walaupun kita dalam Amerika tapi nak masuk dia tak check sebab dia juga satu negara pertanian jadi banyak petani-petani pekerjanya daripada Mexico orang Mexican yang datang ke Amerika bekerja dan mereka ada anak-anak jadi di sana ada satu kajian besar dipanggil Salinas Valley punya kajian tentang pendedahan kepada anak-anak jadi didapati juga masalah macam anak hamilan dia lebih cepat dia premature anak-anak yang dilahirkan dia punya berat badan kurang dan juga ada masalah-masalah di kalang anak-anak di Amerika yang di California University one of the University California study big study dia banyak kuang tapi di Malaysia tak ada kajian untuk anak-anak mungkin petani adalah juga tapi tak ada orang kata langkah-langkah pencegahan tu dan juga kalau ini untuk soalan yang kedua tadi tentang penggunaan pesticide ini mungkin ada petani yang tak boleh baca ataupun petani pekerja dari luar nazara dia tak boleh baca bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris jadi mereka menggunakan ikut suka tidak ada kadang-kadang kalau pegawai pertanian bolehlah bagi nasihat tunjuk kadang-kadang pesticide yang dapat petani ini kerajaan kadang-kadang pemerintah bagi gratis untuk membantu dia tapi kadang-kadang mereka adalah yang menggunakan secara betul tapi banyakkannya menggunakan secara berlebihan sebab dia ingat lagi banyak racun lagi efektif tapi tidak tak betul dan juga kalau tengok gambar tadi jarang yang tak pakai pun sarung tangan itu sebab saya tunjuk gambar tu dia banco 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 sendiri tak tahu dia ikut ketidak label tu ataupun ikut kawan cakap saja jadi tidak ada orang kata pematuhan pegawai pertanian mungkin akan bagi penerangan dan sebagainya tapi kadang-kadang susah kita nak terapkan orang kata pengetahuan mereka jadi mereka kadang-kadang lebih suka membuat sesuatu mengikut kawan-kawan dan juga pakaian-pakaian pelindungan itu kurang sebab dia bekerja di tanah sendiri jadi dia tak ada majikan kecuali kalau ada ladang-ladang besar ladang pesawit ladang getah tapi kalau padi ini selalunya persendirian jadi akta itu susah nak kita kuatkuasakan pada dia sebab dia juga majikan dia juga pekerja dan juga kadang-kadang dia akan dapatkan pekerja-pekerja asing ke untuk melakukan penyemburan dan sebagainya tapi dia mungkin dari segi pengetahuan tentang selamatan itu kurang jadi langkah-langkah pencegahan seperti pemakaian itu tidak di kuatkuasakan tidak dilakukan soalan yang kedua tadi terjawabkan cara penggunaan itu susah kadang-kadang ada juga yang dibawa daripada Thailand yang diharamkan di Malaysia tapi secara orang kata diseluduk masuk seluduk jadi yang diharamkan sudah tentu yang bahaya kan jadi masih digunakan sebab diingat lebih baik kan lebih berkesan tapi sebaliknya tak selamat dan terutama kalau tak pakai pakaian itu kita akan terdedah jadi dia kurang awareness lah dia tidak berapa tahu lah tentang bahayanya jadi kena ditekankan di sini tapi kadang-kadang kita nak mengubah tingkah laku manusia ni makan masa dia tak akan terima dan amalkan secepat mungkin tapi bila dah terjadi sesuatu yang orang kata mati ke sakit ke baru dia sedar macam covid orang mati tapi kalau takat IQ ke kurang orang kata neurobehavioral dia kata masih ok lagi boleh jalan jadi tak apa nak apa-apa ok ya terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga Bu Norenda apakah mau menyatakan secara langsung menanyakan secara langsung Bu Norenda silakan terima kasih selamat pagi Tadi kita sudah ketemu pagi-pagi mau bertanya ini Prof selain mengenai IQ apakah ada dampak pesticide terhadap kanker Prof ya ok dan dan apakah ada cara pemeriksaan yang mudah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa itu saja Prof terima kasih Assalamualaikum Terima kasih di atas soalan Ibu kalau nak dikatakan kanser kanser ini dia memakan masa yang lama untuk menyebabkan penyakitnya dan kalau di kalangan farmer boleh dilakukan kajian kita boleh buat screening dan sebagainya jadi yang saya lakukan terhadap kanak-kanak ini melihat kepada dia punya jin DNA kita dapati banyak yang rosak jadi kalau DNA ini kalau dia rosak dia sudah impact jadi lama-lama dia akan membiak yang rosak so kemungkinan dalam jangka masa yang lama apabila dia dah dewasa besok dia akan develop akan menjadi penyakit kanser sebab saya tengok dari segi denotoxicity dia sebab dia ada perkaitannya dengan kejadian kanker tetapi di kalangan dewasa mungkinlah ada tapi kita ada registry of kanser tapi tidak diteliti data-data ini mungkin kemungkinan kalau anak-anak ini pun kita tengok dari segi jinnya sudah rosak kemungkinan apabila dia dewasa ataupun dah mencapai umur 50-60 bila kita punya imuniti itu turun so sel kanser itu akan menyebabkan tumor kita semua ada sel kanser dalam badan kita tetapi apabila kita dah tua imuniti kita kurang dia akan membiak masa muda-muda imuniti kita lebih tinggi dia tak ada membiak bila dah tua jadi dia memakan masa melihat kepada kanser-kanser tapi yang dilakukan di Amerika itu di California Salinas Valley itu saya rasa ada juga kalau tengok kita boleh tengok dalam internet Salinas Valley study di kalangan anak-anak di kalangan dia punya paha itu ada terdapat juga kes-kes kanser jadi itulah kalau di Malaysia ini petani kurang mendapat perhatian sedih nak dikatakan duka cita juga sebab dia dibantu dari segi pesisat dibagi mungkin dari segi produk-produk tetapi dari segi keselamatan dan kesihatan itu kurang dia ditekankan baik ada apa-apa lagi adakah saya menjawab soalan ibook tadi yang itu pemeriksaan yang mudah untuk kanser ada ada kalau kita nak kita ada tumor maka kita boleh pergi ke hospital ambil darah dan juga TEM dia adalah tumor maka kalau macam breast cancer itu dia B-R-A-C dan juga apa dia panggil tumor maka saya pun tak ingat minta maaf ada tumor maka kita ambil darah kita boleh cakap pada doktor hospital itu nak minta buat tes untuk tumor maka untuk apa tumor maka untuk breast cancer tumor maka untuk colon cancer ada tapi tapi kalau hospital pemerintah hospital pemerintah saya tak pasti saya ada buat tapi saya pergi ke swasta private bayarlah jadi mungkin kalau petani tak ada wangnya untuk membayar benda macam itu jadi kuranglah dia jalankan dan ini langkah yang ekstra langkah yang lebih untuk seseorang yang mengetahui keadaan kesihatan dia tapi di kalangan pesawah padi ini mungkin dia kurang aware ataupun kurang dari segi pendidikan dan juga keuangannya untuk membuat tester atau ujian-ujian sebegitu tapi ada memang boleh kita buat untuk langkah-langkah percikahan dan sebagainya terima kasih Prof kita sama semuanya sedikit boleh bu terima kasih Prof Zailina maaf kameranya saya tutup terima kasih kami juga telah melakukan penelitian terkait dengan pesticida khususnya organokospat terkait dengan kalau kami masih ke hormon di endocrine disrupting chemical terutama thyroid hormone mungkin yang menjadi pertanyaan ini adalah karena di terakhir pertanian kami pun banyak menggunakan pesticida begitu namun kita kesulitan barangkali mixture of pesticide they use more than three two or seven type of pesticide so we do not know exactly apa yang ada di dalamnya so we we use the marker of the metabolite of pesticide in the urine for example DAP DAP in urine and the difference of DAP what kind of the confounding variable in your research because so many confounding and relationship between the pesticide exposure and for example neurobehavior and also genetic or xenotoxic and cholinesterase is a good marker for the pesticide exposure especially organ and caravan but we know that the cholinesterase enzyme also influenced by you know liver okay yeah if our liver is not good condition or we have disorders with this liver disease etc and the cholinesterase also influence the level of the cholinesterase enzyme and we use the Wesley index to measure the the study achievement or the IQ is that suitable for the school season 8 to 12 years thank you very much okay yeah mengulas tentang kenyataan bapak tadi memangnya ya persisai ini sebenarnya yang digunakan oleh pesawah ini mencampur-campur bukan dia hanya guna organophosphate tapi juga campur yang lain-lain juga dan kadang-kadang memang payah untuk kita menganalisi nak tahu tahap dia berapa di udara ataupun di atas baju dia dan sebagainya jadi ada saya punya syarah lagi seorang kawan saya di depatan dia lebih kepada kimia dia dia juga telah melakukan kajian di tempat yang sama juga jadi dia melihat kepada air kepada tanah dan juga kepada udara jadi dia ambil sampel sebab pelajar saya ini bukannya kemis tapi dia lebih kepada analytical chemistry dan bawa jadi pelajarnya makan masa lagi makmal menganalisis apa yang ada di tanah di air di dalam environment lingkungan sepenuhnya jadi memang kaisusat ini bercampur-campur mungkin kita zoom dari segi yang saya buat ini banyak lagi kumpulan-kumpulan lain yang dia gunakan pesawat ini kadang-kadang dia tak kisah apa yang dia rasa boleh guna dia campur saja jadi kita kalau nak menganalisis memang sulit kadang-kadang tidak ada fasilitifnya hantar ke lab-lab atau swasta memang mahal kalau sampel mungkin sampai RM300 jadi memakan dan juga alat-alatnya pun agak sophisticated lagi dan juga LCMS semua state of the art alat-alat yang ratu-ratu ribu yang di sini dalam satu juta ringgit kalau di Indonesia satu juta oh murah tapi juta rupiah tapi memerlukan mak-mak yang agak sophisticated dan juga orang yang analisis itu mesti seseorang yang pakar juga yang selalu menggunakan alat tersebut atau selalu melihat pada pesticide jadi kadang-kadang di dalam hasil-hasil makanan juga kadang-kadang ada pesticide jadi Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian dia di lapangan saja tapi bila dah sampai ke tempat jualannya dia bawah pengekuasaan Kementerian Kesehatan jadi kalau kita nak melihat kepada level-level atau tahap-tahap persisat itu memakan masa dan juga pelanja yang mahal tapi kalau kita eksport ke Singapura Singapura dia akan tengok dia akan cek jadi dia melindung rakyatnya jadi apa yang kita jual sayur-sayuran dan sebagainya dia akan cek level persisat tapi memakan masa dan juga belanja yang mahal tapi di Malaysia ni agak kurang juga dan fasilitas pun tidak banyak jadi kita bergantung kepada pesawahlah bagaimana dia menggunakan bila dia menuhai bahan-bahan makanan itu jadi keadaannya begitulah payah nak diubah suak atau ditukar kecuali kalau ada alokasi keuangan dan sebagainya dan pakar-pakar yang untuk dan juga fasilitas makmal baik saya katalah pertanian ni ya baik terima kasih pertanian ni satu aspek yang kurang diambil kehatian jugalah walaupun kita banyak import makanan jadi adalah yang kita grow sendiri macam padi semua itu kita tanam sendiri tapi tak cukup kita banyak import daripada Thailand jadi banyak makanan yang kita import dan seharusnya kita lebih berdikari mengeluarkan makanan sendiri baik ada apa-apa lagi terima kasih banyak lain kali insya Allah kita mungkin kita bisa kerjasama untuk riset ini saya kira di kami daerah daerah pertanian bawang merah itu kita di Jawa Tengah dan sentral Jawa Provinsi itu is the largest onion plantation area di Indonesia so they use the larger pesticide and with many types of pesticide so we conduct this research since 2009 so thank you very much kalau ya di sana kalau bapak mau buat research di sana berkenaan dengan IQ semua ada alatnya itu yang saya tertarik dulu kami menggunakan wesley index wesley 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 iya tahu saya pernah ada ini tapi carter carter index wesley pun ada untuk yang lebih tua tapi makati ini lebih yang muda 5 tahun 6 tahun kalau di sekolah jahs 1 jahs 1 dan sebagian dari dajah 2 jadi ya makati pada muda yang wesley pun ada untuk yang lebih tua umur 8 9 10 semua kalau mau dia lakukan sebab di Indonesia banyak sawah padi banyak banyak sekali cantik saya suka kalau di Bali terima kasih kawan-kawan kawan ke Indonesia semarang cantik dia punya potongan sawah-sawahnya di atas bukit dan sebagainya terima 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 sama mungkin kalau ada peluang lagi boleh saya bentangkan juga di kalangan petani-petani yang ini kepada anak-anak ada juga kita buat kajian terhadap petani atau pesawat itu sendiri dan juga kita melihat kepada environment juga ada banyak jadi dalam masa satu jam tidak dapat dibentangkan semualah insyaAllah lain kali ada peluang terima kasih terima kasih ya sama-sama Pak ya terima kasih Prof Zelina apakah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ada lagi ya ini satu pertanyaan dari Ibu Ferna apakah ada upaya di Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada pesticida dengan menggunakan zat yang ramah lingkungan dan minim resiko ada ya kalau kita saya bukanlah pakar pertanian walaupun saya dari universiti tapi ada langkah-langkah di mana cara kawalan ini dibuat secara integrated dari segi menggunakan serengga yang pemangsanya dari segi tanaman-tanaman itu mungkin ada tanaman yang lebih resistant kepada pesticide jadi dipanggil integrated pesticide use ataupun integrated agriculture ya di mana dia melakukan pelbagai pelbagai langkah untuk mengurangkan penggunaan pesticide tetapi untuk melindung tanaman itu dia ada cara-cara lain ya memang memang ada ada dan sekarang banyak dia lakukan untuk mengurangkan pesticide tapinya kalau di kalangan pesawah ini kalau di kalangan plantation-plantation itu dia kawasan besar jadi mudah untuk dikendalikan melalui dia punya employer ataupun kemadikannya tapi kalau macam pesawah ini harap pegawai petanian daerah-daerah itu ada petanian-petanian pegawai jabat-jabat petanian jadi kita mengharapkan pegawai itu sahajalah yang memantu tapi memang ada langkah-langkah di mana kita kurangkan penggunaan pesticide memang tahulah bahayanya terima kasih semua pertanyaan sudah terjawab sebelum kita saya berikan kesimpulan terlebih dahulu dari paparan Prof. Zailina bahwa ternyata agrik kecil-cil is more vulnerable to compared to non-agricultural children due to multi-pet exposure for example from drift water contamination or home environment and distant from pedifil influence blood colonist level in children terima kasih untuk Prof. Zailina presentasinya sangat informatif dan menarik kita berikan applause kepada beliau Alhamdulillah Moga-moga dapat sedikit sebanyak ilmu yang saya kongsikan dengan kawan-kawan ibu-ibu bapak-bapak semua dan juga pelajar-pelajar terima kasih Prof. Zailina mohon maaf kalau selama memandu banyak kekurangan dari saya kita akhiri untuk sesi yang pertama terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat menggagiri jemputan mantu Prof Prof Zailina Prof Zailina can I ask can I inform something we have a program of summer course summer course program if your student will join with us to conduct the summer course please the next year we will inform you about the program Prof as I said Prof Yusniara she is the coordinator of the summer course so menjemput pelajar-pelajar UPM kalau ada yang insya Allah mungkinlah lebih cocok jika diajukan kepada Prof Juliana Prof Juliana masih di jabatan dan juga mengajar mengajar BSC Bachelor Science Environmental Environmental Health jadi memang ada kita ada buat exchange program dengan Malay Hati kita buat dengan Wailala di Thailand Malay Hati di Lampung dan UNE Universiti Elangga jadi mungkin perkara ini boleh kita ajukan kepada jabatan dan ada banyak pelajar pelajar yang tahap 1 tapi tahap 2 dan 3 PhD dan sebagainya kalau ada yang Master PhD nak buat kajian juga kita boleh kolaborasi dengan jabatan terima kasih banyak ya ya kecilakan sukses lanjutkan lagi saya minta diri dulu ya terima kasih untuk selanjutnya kita menginjak ke presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Juliana Jalaluddin dengan judul Managing Indoor Air Quality in Pandemic Resurgence beliau ini dari Departemen yang sama Departemen of Environmental and Occupational Health Faculty of Medicine and Health Sciences dalam bidang Environmental and Occupational Health terutama Air Quality and Exposure Assessment Environmental Environmental and Occupational Epidemiology citasi beliau untuk Google skolarnya 1576 dengan H indeks 18 dan Skopus 581 dengan H indeks 12 kemudian sebentar ya Bachelor diambil di Universiti Putra Malaysia tahun 1995 kemudian masternya dalam bidang Environmental Health tahun 1998 masih di Universitas Universiti Putra Malaysia kemudian Doctor of Philosophy in Public Health tahun 2004 di Universiti Kebangsaan Malaysia kemudian saat ini beliau adalah Profesor dalam bidang Environmental and Occupational Health Department UPM kemudian juga menjabat sebagai Head of Continuous Quality Assurance Faculty of Medicine and Health Sciences UPM juga sebagai Panel Assessor for National Funding Agency of State of Qatar ya mungkin tidak berpanjang waktu ya meskipun pengalaman beliau sangat banyak saya persilahkan kepada Prof. Juliana untuk memaparkan presentasi dengan waktunya 75 menit silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar semua saya harap semua-semua yang berada di sini sehat terlebih dahulu saya mahu memanjangkan ucapan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada management team of Universitas Diponegoro Fakulti Kesihatan Masyarakat FKM terutamanya kepada Dekan kepada Ketua Kesihatan Lingkungan Associate Professor Dr. Yusnia dan Dr. Musik kerana menjemput saya untuk kuliah pada pagi ini ok insyaAllah saya akan gunakan masa yang diberikan untuk menyampaikan bahan pengajaran saya dalam masa yang telah diminta insyaAllah mohon saya untuk share saya punya material silakan nampak ada nampak skrin fighting a pandemic kita mulakan video untuk meningkatkan kesedaran ini oke kita lihat sedikit yang terlihat yang terlihat yang terlihat di air ini semua terlihat dari 10 micrometres atau 1 centang di di diameter Let's take a look from a different angle They're small and light You can see them drifting through the air These are micro-droplets People generate a lot of micro-droplets when they talk loudly The droplets between these two stay where they are They don't drift away A person coughs once And spreads about 100,000 droplets Large droplets are shown in blue and green Most of these fall to the ground within one minute But the micro-droplets shown in red continue to drift This simulation uses only micro-droplets Five minutes later Ten minutes later Twenty minutes later The micro-droplets are still floating in place When you open a window Micro-droplets are quickly swept away Okay, daripada video yang saya paparkan tadi Itu adalah untuk meningkatkan kesedaran Bagaimana pentingnya kita untuk recognize Potensi penularan COVID-19 melalui micro-droplets Ataupun melalui aerosol Dan juga kepentingan ventilasi Untuk mengurangkan risiko Transmission COVID-19 Di persekitaran dalaman This is the title of my presentation for today Managing indoor equality in a pandemic Resurgen Saya rasa Zaitan ini sangat Kebayang Di pandemik sekarang Di mana kita perlu recognize Potensi Keupayaan Kita menguruskan Kualiti udara dalaman Untuk mengurangkan Risiko penularan COVID-19 Bagaimana Ventilasi yang baik ini Dapat membantu kita Untuk mengurangkan Atau merendahkan Kes-kes Ataupun transmisi Yang berlaku di udara dalaman This is the outline of my presentation today Saya akan mulakan dengan Definition Apakah itu Indoor air quality Secara Ringkas Bagaimana Risiko Berlakunya Transmisi COVID-19 Di udara dalaman Kerana kita tahu Kebanyakan Kes-kes Penularan COVID-19 ini Lebih daripada 90% Berlaku Di persekitaran dalaman Ataupun di udara dalaman So bagaimana cara Untuk kita Minimize Airborne Transmission ini Seutamanya Melalui aerosol Ataupun micro Dopplet tadi Dan bagaimana Indoor air quality Yang baik Dan juga Ventilasi Membantu Untuk mengurangkan Risiko Merendahkan risiko Penularan Kes-kes Yang sedia ada Berpadanan dengan Bulan Otober Sebenarnya Otober ini Merupakan Bulan indoor air quality Jadi Let's talk about IAQ Autover ini Kita perlu Meningkatkan lagi Kepentingan Untuk kita Educate Community Masyarakat Untuk kita Evaluate lagi Kita punya Persekitaran dalaman Terutamanya IAQ Sama ada Udara yang berada Di dalam rumah kita Di dalam pejabat Kantor Ataupun di Universitas Dalam Kuliah Sesuai Untuk Proses Pembelajaran Kerana kita Semua akan Membuka Sebagai Akademisyen Kita akan Membuka Universiti Tidak Tama Lagi Saya rasa Kebanyakan Dari kita Sedar Outdoor Air pollution Memang Boleh memberi Kesan yang Sangat buruk Kepada Kesihatan Tapi Sebagian besar Dari kita Mungkin Tidak Menyedari Sebenarnya Bagaimana Keadaan Udara Dalaman Kita Adakah Udara Dalaman Yang kita Nafaskan Ataupun Kita Spend Masa Lebih Pada 80% Terutama Semasa Lockdown Itu Bersih Sehat If you Can See What Is In Air Sebenarnya It Would Be Like This Sebenarnya Kita Takkan Minum Air Yang Kotor Tapi Kenapa Kita Perlu Bernafas Di Udara Yang Tidak Sehat Dalam Environmental Ataupun Occupational Health Selalunya Hazard Yang Kita Tak Nampak Sebenarnya Dia Boleh Beri Risiko Yang Sangat Serius Bukan Semua Pencema Yang Kita Dapat Lihat Dengan Mata Kasar Mulai Pada Hari Ini Kita Perlu Evaluate Memastikan Persekitaran Dalaman Kita Bersih Supaya Boleh Menurangkan Bukan Menurangkan Risiko Penuruan Kes Covid-19 Di Udara Dalaman Tetapi Juga Boleh Bagi Bagi Yang Lebih Banyak Boleh Meningkatkan Kita Punya Prestasi Kesihatan Performans Dari Pekerjaan Mental Health Psykosocial Sebenarnya Perkadaan Udara Dalaman Ini Memangkan Peranan Yang Sangat Rapat Dengan Kita Banyak Manusia Or People Aware That Outdoor Evolution Can Give Dutry Mental Health Effect But Many Not Aware Or Know That Indoor Equality Can Give More Dutry Mental Health Effect So Kalau Berdasarkan EPA EPA Telah Meranking IAQ Ini Sebagai Top 5 Priority Risk Dan Dalam Keadaan Tentu Sebenarnya Berdasarkan Sarskid IAQ Ini Ataupun Udara Dalaman Ini Dia Boleh Menjadi Lebih Tercema 2 Hingga 5 Kali Ganda Berbanding Dengan Outdoor Evolution Dalam Keadaan Keadaan Mana Sebab Kita Sekarang Memang Menghabiskan Masyarakat Modern Sekarang Lebih Menghabiskan Masa Kita Spend More Than 90% Indoor As Compared To Outdoor So Ini Berdasarkan Infografik Yang Saya Sediakan Sendiri Based On Our Local Study Kita Dapati Kajian Yang Dilakukan Di Malaysia Terutamanya Di Kanak-kanak Pencema Yang Berada Di Dalam Udara Sekolah Di Rumah Boleh Meningkatkan Risiko Penyakit Respiratory Meningkatkan Symptom Respiratory Meningkatkan Inflamasi Juga Ataupun Keradangan Dan Juga Boleh Menurunkan Fungsi Paru-paru Di Kalangan Kanak-kanak Dan Juga Community This Is The Top Pencema Top Rating Pencema Yang Ada Di Udara Dalaman Antara Kita Ada Airborne Particles VOC Juga Volatile Kompon Ataupun Sebab Organik Yang Mudah Meruap Dan Kalau Kita Lihat Gases Seperti Carbon Dioxide Ini Merupakan Performance Indicator For Ventilation Kalau CO2 Tinggi Boleh Mempengaruhi Mental Health Di Kalangan Kanak-kanak Prestasi Akademik Juga Boleh Terjejat Berdasarkan Kajian Data Science Scientific Itu Juga Dengan ETS Itu Antara Pencema Yang Coman Berada Di Udara Dalaman Selain Pada Mall Dan My Hope What Is Indoor Air Based On National Health And Medical Research Council Dia Telah Mendefinasikan Udara Dalamannya Adalah Udara Yang Berada Dalam Bangunan Air Within A Building Occupied At least Sekurang-kurangnya Satu jam Kita Berada Di ruangan Tersebut So Ini Boleh Merangkumi Sama Ada Udara Di Pejabat Udara Di Dalam Classroom Sama Ada Udara Dalam Kenderaan Yang Kita Gunakan Untuk Tempat Kerja Transport Facility Ataupun Kenderaan Awam Shopping Center Juga Hospital Dan Rumah Sekurang-kurangnya Satu jam Itu Boleh Dinyatakan Sebagai Udara Dalaman Kita So Indoor Equalty Sangat Berhubung Kait Dengan Kesihatan Dan Tahap Kesejahteraan Kita Seperti Yang Saya Nyatakan Tadi So Bila Kita Bercakap Tentang Indoor Quality So Apa Parameter Yang Paling Penting Yang Merangkumi Ataupun Mewakili Keadaan Kualiti Udara Dalaman Selalunya Kita Akan Lihat Kepada Air Pulsion Parameter Pulsion Tadi Partikles Gases Mikro Dan Juga Heat Iaitu Temperature Dan Relative Humidity Temperature Dan Relative Humidity Dia Represent Kita Tahap Keselesaan Ultimate Comfort Selalunya Kita Lihat Bentuk Temperature Humidity Index Kalau Temperature Humidity Index Selalunya Berada Dalam 18 To 25 Tapi Kalau Di Luar Pada Range Itu Index Ini Dia Menyebabkan Ketidak Selesaan Kepada Occupants Dan Juga Boleh Mengganggu Performance What What is Indoor Ini Antara Pencema Yang Saya Nyatakan Tadi Dia Boleh Terdiri Partikul Selain Pada PM10 PM2.5 Kita Ada Juga Ultrafine Partikul Itu Sangat Halus Sifatnya Seperti Virus Saiz Kita Ada Gases Seperti CO2 Iaitu Proxy Kepada Ventilation Yang Saya Nyatakan Tadi Nitrogen Oxide Ozon Carbon Monoxide Dan Kita Ada Juga Bahan Organik Yang Mudah Meruak Daripada Furniture Like Bitex Dan Juga Bahan Bahan Seperti Bio Aerosol Virus Dan Juga Dusmite Apakah Yang Dimaksud Dengan Indoor Evolusion Indoor Evolusion Adalah Keadaan Is The Present Of Toxic Substance In The Environment When A Limited Amount Of Fresh Air Is Maksudnya Bila Ventilasi Kita Tidak Baik So Kita Tidak Boleh Dilute Kita Tidak Boleh Disperse Kita Tidak Boleh Flush All The Contaminance Yang Berada Dalam Ruangan Dalaman Kita Ini Yang Menyebabkan Masalah Pencemaran Udara Dalaman Berlaku Sebab Itu Peranan Ventilasi Sangat Penting Sebab Bila Keadaan Pengaliran Udara Tidak Baik Dia Akan Menyumbang Kepada Masalah Pencemaran Udara Dalaman Dan Memburukkan Status Kualiti Udara Dalaman So This Is The Factor Yang Contribute Kepada Indoor Acclusion Selalunya Disebabkan Oleh Attiveness Of The Building Design Reku Bentuk Bangunan Itu Terlalu Kedap Udara Menyebabkan Pengaliran Udara Tidak Baik Tidak Boleh Menyingkirkan Tidak Boleh Dilute All Contaminan Yang Berada Di Dalam Bangunan Fully Designed Air Conditioning System Ventilation System Bila Ventilasi Kita Tidak Fully Ventilated Fully Sources Soft Pollution Seperti Kita Membakar Rubat Nyamuk Memasak Vacuum Menggunakan Produk-produk Pencuci Yang Menghasilkan Tinggi Volatile Organic Compound Ataupun Bahan Organic Yang Mudah Meruap Ataupun VOC Terutamanya Dari Pandemic Ini Kita Banyak Menggunakan Sanitizer Dia Sebenarnya Menyumbang Kepada Paras VOC Dalam Rumah Selain Itu Kita Ada Penetration Pollution Daripada Outdoor Contohnya Kalau Bangunan Berdekatan Dengan Kawasan Trafik Berdekatan Dengan Kawasan Inglasi So Dia Akan Penetrate Melalui Crack Wall Masuk Kedalam Birding Zert Ini Yang Berlaku Bila Contaminan Tak Dapat Dilute Or Pollution Or Microbe Berada Di Persekitaran Dalaman Bila Per Air Circulation Kita Ada Ventilation System Issue Insufficient Outdoor Intake Ini Yang Menyumbang Kepada Masalah IEQ This is Typical Kadangan Biasa Yang Kita Lihat Dalam Sesebuah Bangunan Yang Menggunakan Sistem Mechanical Ventilation Apa Yang Kita Boleh Jelaskan Di Bila Kita Tidak Melakukan Servis Maksudnya AC AC Air Handling Unit Ini Memberi Distribution Udaranya Tidak Baik Dia Circulate Semula Udara Udara Mengandungi Contaminan Dan Tidak Dapat Dilute So Occupant Atau Pekerja Individu Penghuni Akan Bernafas Dalam Udara Yang Di Circulation Udara Yang Digitar Semula Contaminan Juga Akan Berada Di Ruangan Tempat Kerja Ini Yang Memburukkan Tahap Status Kualiti Udara Dalaman Dan Boleh Memberi Impact Yang Sangat Significant Kepada Productivity Pekerja Juga Boleh Memberi Kesan Kepada Performance Kalau Berdasarkan Kajian-kajian Sientifik Kualiti Udara Yang Buruk Memang Boleh Menurunkan Tahap Performance Individu Ketidak Hadiran Bekerja Dan Juga Sinter Sinter Menyakit That's Why Important For Us To Make Sure Our IAQ Is Good Especially During Pandemic So This Is Material Yang Boleh Dihasilkan Daripada Sumber-sumber Yang Berada Di Dalam Pejabat Udara Dalaman Kita Kalau Dihad Di Sini Laminated Floor Pakai Dia Boleh Release A lot Of VOC Of Amadehyde Even Kita Punya Printer Boleh Menghasilkan Photography Machine Boleh Menghasilkan Astrophine Partikel Dan Ozone Furniture Juga Yang Baru Boleh Release A lot Of Formadehyde Dan Kebanyakan Bahan-bahan Ini Ada Yang Tidak Berbau Dan Kita Tidak Boleh Nampak Dan Kita Tidak Sedari In Long Term Boleh Menyebabkan Risiko Penyakit Dalam Jangka Masa Panjang Ini Ini Contoh Contoh Pencemah Yang Saya Dinyatakan Jadi Sama Antara Sumber-sumber Pencemah Yang Sedia Ada Yang Sentiasa Berada Di Udara Dalaman Cuma Kaedah Kuantitatif Biomeasurement Yang Kita Boleh Assess Baru Kita Boleh Dapat Data-data Yang Depat Berapa Level Konsentrasi Kalau Dilihat Pada Mata Kasar Seperti PM10 Ultrafine Partikel Ada Setengah VOC Memang Kita Takkan Mencium Bau Dia That's Why Very Important To assess IAQ You need To know Your IAQ Level To minimize The exposure Among Occupant Supaya Kita Boleh Prevent Risiko Penyakit Sama Acute Atau Coronate So Kebanyakan Pendedahan Pada Pencemar Yang Berada Di Udara Dalaman Boleh Menyebabkan Kesan Acute Short term Seperti Irritation Of Eyes No Stroke Tapi Ada Bila Pendedahan Berlaku Dalam Jangka Masa Panjang Contoh Seperti Fomalihai VOC Radon Dia boleh Menyebabkan Cancer Long term Effect So It's very Important For us To address The potential Process Of IAQ Problem If left Untreated Equality Can have A very Detrimental Impact On Health So Research Juga Menunjukkan Banyak Pencemar Pencemar Yang Hadir Boleh Memberi Impact Atau Post Significant To Health Effect This is Evolution Yang telah Yang berkait Poluten yang berkait Dan juga Parameter Yang selalunya Dikaji Yang berkaitan Dengan Penurunan Fungsi paru-paru Di kalangan Kanak-kanak Meningkatkan Motility Mobility Dan juga Asma Kita sedia maklum Asma ni Antara penyakit Yang common Di kalangan Kanak-kanak Yang selalunya Disebabkan oleh Pendahan kepada Pencemar Terutamanya Yang berada Di udara Dalaman So This is Typical Showing Typical Diagram Showing How the Chemicals Release From the Burden Material This is Sources Yang Contribute Daripada Udara Dalaman Daripada Proses-proses Yang Ditunjukkan Di sini Antara faktornya Bila Full ventilation Bila tinggi Kepekatan Das Atau Habuk Bila Terlakunya High humidity Dia menyebabkan Peningkatan Perkembangan Bakteria Dan Mold Dan juga Aktiviti Memasak Smoke Yang dihasilkan Daripada Gas Cooking Aktiviti Itu juga Boleh menyumbang Kepada Penurunan Kualiti Udara Dalaman Dan Carbon Monoxide Daripada Vehicle Di luar Dan Juga VOC Kalau kita Lihat dari segi Perspektif Sejarah IAQ First indication Of indoor Contaminan Adalah Berasal Daripada Asbestos Tapi Ini adalah Bahan Karsinogenik Discovered By Epidemologist Ini tidak Dikonsider Sebagai IAQ Tapi Konsep Pertama IAQ Ini Telah Dikenakan Pada Tahun 19-an Disebabkan Occurrence Of Episode Indoor Ini Dalam Building Central Headquarters Di EPA Washington DC Di mana Lebih Pada 100 People Sakit Setelah 15 Minit Jeb Adalah Mangunan Disebabkan Legionella Penofilia Diseases This In Los Angeles Co2 Level In Most Of The Well Insulated Building Was Three Times Higher Than Outside Ini pun Salah Sejarah Awal Penemuan Masalah IAQ So Daripada Masalah Inilah Baru Dihasilkan Beberapa Langkah-langkah Preventive Action Untuk Kenal Pasti Isu Yang Berkaitan Dengan IAQ Peringkat Global Dan Nasional Okay Kalau Kita Lihat Antara Tipikal Masalah Kesihatan Yang Berkait Dengan SBS SBS Ini adalah Sindrom Bangunan Sakit Ini Memang Common Simptom Yang berlaku Di kalangan Orttipan Yang berada Dalam bangunan Sindrom Bangunan Sakit Ataupun SBS Ini Dia berlaku Bila Individu Yang berada Dalam Sesebuah Bangunan Experience Acute Health Effect Ataupun Masalah Ketidak Selesaan Dia bergantung Kepada Jangka Masa Kita Berada Dalam Bangunan Bila Kita Keluar Daripada Bangunan Simptom Itu Akan Hilang Dia Adalah Short Term Dia Bergantung Pada Jangka Masa Kita Berada Sbs High Irritation Soul Throat Coughing Nausea Dan Sakit Kepala Tapi Kita Ada Terminologi Yang berkaitan Dengan Kesan Kesihatan Akibat Kepada 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 Buruk Burden Related Illness Ini Adalah Clinically Dignosable Disease Condition Seperti Legendal Disease Yang Sinyatakan Ataupun Algeic Reaction Yang berada Dalam Bangunan Dia Lagi Specific Seperti Hypersensitif Pemunitis Begitu Juga Dengan Penyakit Asthma Itu Adalah BRI Perbezaan Antara BRI Dengan Sick Building Syndrome Ini Common Health Effect Yang Related To Indoor Air Quality Kita Lihat Juga Saya Tunjukkan Beberapa Kajian-kajian Lepas Yang berkaitan Indoor Air Quality Di Educational Safety Kita Ada Beberapa Kajian Ini Kajian Oleh Simone Yang Mengkaji Kesan IQ Respiratory Health Among School Children Kajian Ini Mendapati Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Parasa Pencema CO2 Dengan PM10 Dengan Keadaan Wizing Briar Cough Renitis Kanak 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 Kajian Ini Telah Dilakukan Di Beberapa Negara Di Norway Denmark Terdapat Juga Kajian Lain Yang Telah Dilakukan Penyelidik Isabel Dia Telah Mengkaji Di Fransis Ada Kaitan Antara Renoconductivitis Ataupun Upper Respiratory Trite Infection Dengan Paras Formadehyde Yang Dihasilkan Daripada Classroom Itu Juga Dengan Kajian Kim Dilakukan Di Taiwan Di Kawasan China Kajian Mendapati Junior High School Student Yang Exposed Pada Pollution Yang Tinggi Dalam Classroom Dia Beri Kesan Yang Significant Terutamanya Paras Formadehyde Menyebabkan Cumulatif Asma Di Kalangan Kanak Dan Juga Whizing Next Kita Ada Kajian Juga Oleh Kim Di Sweden Ini Melihat Plasticizer Yang Dihasilkan Dan Bahan Pencema Ini Juga Boleh Memberi Kesan Yang Signifikan Yang Berkaitan Dengan Asma Karun Asma Kita Lihat IQ Di Residential Setting Ataupun Di rumah Sebenarnya Terdapat Perbagai Pencema Yang Boleh Menyumbang Kepada Penurunan Status Kualiti Udara Dalaman Dan Kesan Yang Signifikan Pada Kesihatan Ini Kajian Yang Dilakukan Di England Di Rumah Indoor Quality Parameter Yang Dikaji Adalah Tidak Oc PM 0.5 Dan Carbon Dioxide Jadi Kajian Ini Juga Berdapat Paras Pencema Tinggi Dan Berkait Kesan Kesihatan Kajian Kajian Oleh Fuling Juga Dijalankan France Pun Ada Kaitan Antara Acetyl Dehyde Dengan Asma Begitu Juga Dengan Ethyl Benzin Solvent Ini Kajian Tentang Solvent Yang Dilakukan Oleh Pengelidik Di Spain Sources Indoor Quality Tinggi So Boleh Memberi Kesan Pada Kesihatan Untuk Kanak-kanak Yang Berumur 5 Tahun One More Study Di US Ini Pun Ada Kaitan Antara Bahan-Bahan Bercema Yang Dinyatakan Tadi Terutamanya Kapet Household Cleaning Product Yang Akan Menghasilkan Banyak Bahan Irritation Sensory Irritation Dan Juga Bahan Cassinogen Yang Boleh Menyebabkan Pembetukan Toxin Neurotoxin Hepatoxin Immunosuppressin Dan Ikan Menyebabkan Symptom Yang Berkait Dengan Sick Building Syndrome Yang Saya Nyatakan Tadi Begitu Juga Dengan Kajian Di US Dilakukan Menilai Kuantuk Udara Dalaman Ada Kaitan Antara Lung Function Lung Cancer Yang Menyebabkan Kesan Panjang Pada Pengbunyi Di Dalam Rumah Terima Di IAQ IAQ Off Instance Seti Tempat Kita Bekerja Juga Merupakan Tempat Yang Perlu Kita Nilai Terutamanya During Pandemik Sebelum Pandemik Sebenarnya Telah Banyak Isu Yang Berkait Dengan Sbs IAQ Tambahan Lagi Selepas Pandemik Kita Patut Berhati Hati Untuk Kita Berjaga Memastikan Tahap Pengundaraan IAQ Kita Juga Adalah Baik Untuk Preserve Maintain IAQ Minimize Exposure To Air Plutans Ini Penedahan Kepada Pollution Indoor air Daripada Proses Aktiviti Memasak Pekerja Kitchen Di South Indian Kitchen Kajian Ini Mengkaji Paras TBOC Carbon Monoxide CO2 Dan Paras Bahan Macam mana Didapati Tinggi Di Kitchen Dibanding Dengan Mereka Yang Tidak Bekerja Di Kawasan Kitchen Dan Study Menunjukkan Occupational Exposure To Multiple Kitchen Indoor Applutans Like Atrafine PM2.5 PM1 TBOC Carbon Monoxide Carbon Dioxide Berkaitan Dengan Penurunan Fungsi Paru-paru Di India Satu Lagi kajian Yang Dilakukan Oleh Researcher Di Taiwan Dia Telah Mengkaji Investigation The Relationship Between Sick Building Syndrome Complain Dengan IAQ Among Office Workers Kajian Kajian Menepati Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Semua Paras Penceman Terutamanya Carbon Dioxide Dan TBOC Dengan Symptom Yang Dialami Oleh Occupants Itu Juga Di Turki Ada Kajian Yang Dilakukan Di Library Universiti So High Contamination Level Didapati Di Dalam Library Itu Terdapat Banyak Mikrobe Yang Boleh Memberi Kesan Terhadap Kesihatan Itu Juga Dengan Kajian Di Taiwan Ini Berkaitan Dengan SBS Di Dalam Penghormat Di Malaysia Sebenarnya Kita Telah Menjalankan Banyak Kajian Yang Berkaitan Dengan IAQ Ini Saya Kongsikan Sedikit Antara Kajian Yang Kita Lakukan Daripada Projek Pendidikan Yang Lalu Kajian Yang Kita Lakukan Di Sekolah Terutama Di Kawasan Yang Tercemar Yang Berdekatan Dengan Trafik Berdekatan Dengan Industri Kita Dapati Pendedahan Kanak-kanak Kepada Pencemaran Ini Boleh Menyebabkan Penurunan Fungsi Paru-paru Dan Peningkatan Tahap Inflamasi Atau Keradangan Di Kalangan Kanak-kanak So Risiko Untuk Mendapat Respiratory Disease Ini Adalah Tinggi Disebabkan Pendedahan Yang Melaku So Dalam Kajian Yang Melibatkan Occupational Setting Tempat Kerja Juga Kita Telah Menilai Beberapa Bangunan Beberapa Public Transport Juga Dalam Bas Dan Juga Bangunan-bangunan Komersial Mendapati SBS Agak Tinggi Di Dalam Bangunan Yang High Maksudnya Tinggi Keberatan Pencemar Ini Contoh Pencemaran Yang Kita Penilai Di Dalam Bas Paras Parameter Yang Kita Gunakan CO2 Adalah Ventilation Performance Indicator Kalau Kita Lihat Disini Paras Merlebihi Daripada 1000 Lebih Daripada Guard Line Yang Sepatutnya CO2 NO2 Benzin Dan PM10 Yang Paling Sinifikan CO2 Dan PM10 Ini Pencemar Yang Agak Tinggi Di Dalam Public Transport Begitu Dengan Atrafine Particle Dan Juga Trafik Related Air Pollution Itu Antara Pencemar Yang Common Ditemui Di Dalam Public Transport Memberi Kesan Yang Signifikan Terhadap Bukan Saja Pemandu Bas Tetapi Juga Passenger Kepada Masyarakat Awam Ini Salah Satu Kajian Yang Saya Jalankan Di Hospital Sebelum Pandemic Lagi Hospital Awam Result Ini Menyatakan 43 40% Daripada Nurse Having SBS Disebabkan oleh Ventilation Rate Temperature Dan Juga Paras Ultrafine Particle Particle Yang Less than 0.1 In Naturally Ventilated Watt Dibandingkan Dengan Mechanical Watt Maksudnya Watt Yang Mempunyai Pengudaraan Semula Jadi pun Ada masalah SBS Begitu Dengan Watt Yang Menggunakan Sistem Mechanical Dalam Institusi Pengajian Di Universiti Saya Sini Saya Telah Melakukan Beberapa Kajian Yang Berkaitan Dengan Penilaian Parameter IAQ Dengan Tahap Kesihatan Pekerja Dalam Bangunan Universiti Apa Yang Kita Dapati Bahan-bahan Percema Yang Kita Study Contoh Parameter Yang Kita Study Boleh Memainkan Peranan Yang Penting Menyumbang Kepada Pencemaran Udara Dalaman This is Antara Parameter Yang Kita Gunakan Dan Instrument Yang Kita Gunakan Untuk Kita Assess IAQ This Is Cara Sampling Yang Kita Gunakan Based On ICOV Sebab Dia Adalah Mechanical Ventilation So Kita Jalankan Pematauan Selama 8 Jam So This Is The Outcome So Kita Dapati Percema Seperti Total Building Exceeded The Acceptable Range So VOC Ni Guardline Sepatutnya 3 PPM Tapi Melebihi Daripada Paras Disebabkan oleh Bangunan Itu Baru Melakukan Renovation Newly Painted Wall New Furniture Juga So Kita Ada Cleaning Agent Dan Juga Berdekatan Dengan Chemistry Lab Dan Office Partition Yang Menggunakan Wood Itu Menyumbang Juga Kepada Paras VOC Membeli Adalah Price Wood Dan High UFP Juga Didapati Dalam Overding Disebabkan oleh Aktiviti Menggunakan Photocopy Mesin Mesin Pencetak So The Particle Juga Boleh Hadir Dengan Aktiviti Yang Dilakukan Seperti Merokok Ataupun Combustion Daripada Aktiviti Makmal This Antara Publication Yang Telah Saya Lakukan Sebelum Pandemik Ini Lagi Beberapa Tahun Lalu Aktif Untuk Menjalankan Pemantauan Kuanti Udara Dalaman Sama Ada Di Bangunan Komersial Bangunan Educational Di Pejabat Even Bangunan 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 Besar Juga Di Kuala Lumpur Kebanyakannya Ada masalah SPS This is the Publication So Yang berminat Boleh Refer Publication Nanti Saya boleh Share Okay In the Aftermath Of the COVID-19 Pandemic Sekarang Scientist Menyatakan It's time For us Untuk Kita Menilai Untuk Kita Cleanup Untuk Kita Prevent The Spread Of Evron Inersers Disebabkan Kurangnya Kadar Ventilasi Udara Jika Kita Lihat Typical Meeting Room Boleh Mencecah Sehingga 500 To 933 Part per Million Carbon Outside Tanpa Kita Sedari Sebab Kita Tidak Pernah Melakukan Measurement Secara Kualitatif Ini Menunjukkan Pengudaraan Dalam Sesebuah Meeting Room Itu Bagi Kesan Yang Significant Impact Kesihatan That's Why During Pandemic After Pandemic Kita Perlu Berhati-hati Bila Berada Dalam Bilik Mesyuarat Kerana Dalam Bilik Mesyuarat Sebenarnya Boleh Mengundang Kepada Transmisi Penularan COVID-19 Jika Tidak Berhati-hati Secara Amnya Apa Yang Berlaku Pada Kita Punya Badan Bodi Durin COVID-19 Pandemic Apa Kaitan Air Pollution Dengan Kita Punya Tahap Kesihatan Secara General Tanpa Melihat Pada IAQ Itu Sendiri Pollution Yang Berada Pada Outdoor Kalau Kita Lihat Based On European Public Statement Menyatakan Komuniti Individu Yang Living Tertinggal Di Kawasan Yang Polluted Cities More At Risk For COVID-19 Because Air Pollution Can cause Asthma Chronic Bonchitis Pulmonary Disease High blood Pressure And Diabetes Seperti Kita Sedia Maklum Individu Yang Selalunya Serius Mengalami Tahap Keterukan Masalah COVID-19 Ini Infection COVID-19 Ini Adalah Mereka Yang Ada Comorbidity Iaitu Individu Yang Terasa Dia Berpenyakit Kronik Seperti Yang Saya Nyatakan Tadi So Research Juga Telah Mendokuminasikan Antara Pendapatan Trend Penyakit Mortality Incident COVID-19 Ini Tinggi Di Kalangan Komuniti Atau People Yang Tinggal Di Kawasan Yang Tinggi Percamaran Udara Based On Dr. Mary From America Lung Association A Person Who Is Exposed To Air Pollution Would Likely To Have A Worse Outcome If They Were Exposed To Coronavirus Kita Tahu Individu Yang Sentiasa Terdendah Kepada Pencemaran Udara Tahap Immunity Akan Menjadi Lebih Rendah Sistem Defend Mechanism Seperti Cilia Dan A A Menjadi Lemah Mana Sistem Pertahanan Badannya Akan Kurang Menyebabkan Mereka Lebih Terdedah Untuk Mendapatkan Infection Kepada Pelangkik So There is A lot Of Research Yang Menyatakan Bahawa Terdapat Hubungan Kalau Kita Lihat Based On Data Data Yang Terdahulu Terdapat 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 Penyelidik Di Itali Sendiri Di Kawasan Yang Sangat Tercema Di Lombardi Dan Emilia Dia ada Kaitan Antara Kes COVID-19 Yang Tinggi Dengan Kawasan Yang Sangat Tercema Kerana Kawasan Terdapat Ada Individu Yang Ada Comorbidity Ataupun Lemah Immun Sistem So Mereka Lebih Terdedah Atau Berisiko Untuk Mendapat Infection Kepada COVID-19 Ada Juga Research Yang Dapat Detect Appolution Sample Daripada Scientist Di Investigate Terdapat Virus Dalam Particle Dimana Virus Itu Boleh Attach Pada Particle Dan Dia Akan Remain Viber On Pollution Particle That's Why Kita Perlu Berhati-hati Bila Berada Di Kawasan Yang Poorly Ventilated Dan Kawasan Yang Sangat Tercema Kajian Oleh Harvard T.H. Chan Pendidik Mendapati Bahawa Increase In Exposure To Hazardous Applution Berkaitan Dengan 9% Peningkatan Kematian Kalangan Patient Di US Apa Yang Kita Boleh Simpulkan Di Sini Bila Individu Terdedah Kepada Pencemah So Ada Peningkatan Reseptor Khas S2 Dia akan Accelerate Virus Infection Severity This is The Mechanism Beyond Proses S2 Dia akan Menjadi Tapak Jalan Untuk Virus Senang Masuk Ke Dalam Badan Kita Dia akan Increase Severity So This Is Based On Research Conducted By Bernad Izuki Lovie So Di 36 Negara Berdasarkan Data-data Daripada WHO Didapati Rate Of Population Yang Expo Pada Pencemah Is Positively Correlated With COVID-19 Data Yang Diperolehi Adalah Daripada What So The Degree To Which Air Pollution Influenced By COVID-19 Mortality From The Epidemological Data US China Dia telah Estimakan Bahawa Particulate Matter Pollution Yang Dihasilkan Daripada Pemakanan Porsi Contribute Kepada Masalah Mortality And Mobidity Negara Yang Tidak Dapat Follow Standard Ataupun Tidak Comply Kadang tu Lagi Worse Relatively High Fraction Tapi Kalau Negara Yang Relatively Low Level Of Evolution Seperti Australia Attributable Fraction By Human Evolution COVID-19 Mortality Is Just A Few Percent Rendah This is The data Tadi Kalau Kita Lihat Di Sini Di Asia Ataupun East Asia Paling Tinggi Antara Yang Tertinggi Dikuti Oleh North America Dan Juga Europe This Is COVID-19 Mortality Fraction Attributed To Air Pollution Based On Retrospective Data Dasarkan Daripada Tiga Nombor Negara Kalau Kita Lihat Trend Yang Sama Di Negara China Di Mana Case Fatality Rate Positively Associated PM2.5 Ini Di Hubei Di India Juga Kita Dapati Trend Yang Sama Di Mana PM2.5 PM10 Higher Particulate Matter Utama Di Kawasan Yang Highly Populated Area It Can Lead To The Spread Of Virus Aggravate The Chance Of COVID-19 Mortality Apa Yang Kita Dapat Simpulkan Di Sini COVID-19 Ni Dia Akan Menyebabkan Masalah Yang Serial Pada Individu Yang Mempunyai Comorbidity Di 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 Pendedahan Kepada Pencemak Udara Ni Boleh Menyebabkan Keadaan Yang Lebih Severe Dan Boleh Menyebabkan Kematian Dia Akan Melemahkan Pencemak Udara Itu Atau Poluten Itu Boleh Melemahkan Sistem Respectory Kita Menyebabkan You Can Increase Your Severity To Suckoff Itu That Is Disebabkan Keadaan Di Berapa Negara Yang Masih Tidak Comply Dengan Pengawalan tahap pencemaran udara. So WHO baru-baru ini telah revise semula standard for air quality guideline. Kalau lihat di sini, this is the new WHO air quality guideline. Yang berwarna hijau itu adalah standard yang baru. Kalau yang berwarna kuning itu is a lama standard. So terdapat perubahan. There is more stringent guideline dibandingkan dengan yang terdahulu in 2005. Ini adalah untuk protect community global, mengurangkan risiko masalah pencemaran udara yang boleh membeli kesan yang sangat significant. Premature death, global burden of disease disebabkan oleh pencemaran udara. So this is now kita ada standard WHO yang baru. Kalau lihat di sini, yang lama adalah 25 microgram per meter cube untuk 24 hours. But untuk yang baru for 24 hours adalah 15. Very stringent standard. So untuk yang PM10, yang lama adalah 50 microgram per meter cube. yang terakhir adalah 45. Semua telah diletakkan dalam paras yang sangat rendah untuk membolehkan negara-negara yang tidak dapat comply mengambil tindakan yang drastik untuk mengawal. Sebenarnya kalau kita kawal pencemaran udara, kita akan dapat kawal pencemaran yang lain ke atas komuniti. It is to protect global burden of disease. So kalau kita lihat data-data yang sedia ada, nearly everyone di dunia ini, di bumi ini akan bernafas di udara yang tercemar lebih daripada guideline WHO. Kalau kita lihat di sini, antara negara yang masih lagi mempunyai paras pencemaran udara yang tinggi, it is not comply to PM2.5. Contohnya India, Southeast Asia sendiri. Di Malaysia saya juga ada lakukan beberapa kajian melihat trend pencemaran udara ambient dan juga trend COVID-19 menggunakan approach ecological study design. So kita dapati penemuan kajian kita juga adalah similar. Ada kaitan juga dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh researcher lain terdahulu. Di mana terdapat peningkatan kes berlaku di kawasan yang urbanization, traffic, high mobility and polluted area. Seperti kita sedia maklum, mungkin ramai yang tahu eh COVID-19 is not travel nakedly. So virus COVID-19 ini selalunya dia akan attach eh kepada particle, kepada surface eh ataupun kepada particles eh untuk dia travel lebih jauh dan dia boleh berada lama eh disebabkan sifatnya yang sangat halus. That's why you need to make sure kita punya indoor air quality ataupun tahap pencemaran udara dalam sebuah bilik atau kawasan itu adalah baik eh untuk mengelakkan daripada peningkatan risiko transmisi eh. Kajian Malaysia juga, penyidik daripada UKM eh mendapati South Coff 2 eh menggunakan particle 2.5 dalam crowded ward eh as a carrier. Dia boleh berada lama eh jika dia attach to PM 2.5. Dari segi penilaian risiko eh Indoor air quality. Kalau kita lihat tadi eh yang telah saya nyatakan tadi. Indoor transmission of South Coff 2 eh dia sangat tinggi eh risikonya eh bila kita berada dalam ruangan dalaman eh. Kes kes kebanyakannya jangkitan berlaku penularan transmisi di udara dalaman atau di ruangan dalaman. So adakah kita boleh expose eh pada COVID-19 bila kita berada dalam ruangan-ruangan tersebut. Contohnya di tempat musolah eh surau, library, mall. Okay especially tempat pekerja dan juga di restoran di mana kita menanggalkan mas untuk makan. So risikonya adalah lagi tinggi. So bagaimana dengan tahap hygiene, ventilation dan overcrowding eh tempat-tempat ini. Okay. Kita juga di Malaysia ada beberapa cluster yang berkait dengan dalaman eh tempat kerja. Kita ada juga prison cluster, hostel eh. Okay. This is antara faktor yang menyumbang kepada spread of COVID-19 eh di Malaysia. Overcrowding eh kesesakan. Selain daripada itu eh enclosed environment. Antara faktor, key factor yang menyumbang kepada transmisi virus di tempat kerja. Selain daripada itu adalah pematuhan SOP. Okay. Yang gagal eh ataupun tidak agak longgar. Okay. Kalau berdasarkan COVID-19 hotspot eh in the workplace eh. This is adapted from Morris and Fabregas eh. Antara lima spot utama COVID-19 eh di tempat kerja. Okay. Dia boleh datang kan daripada water dispenser eh tempat pengambil air eh. Di tandas eh. Tombol, pemegang pintu, toilet dan juga fully ventilated and closed spaces. Ini salah satu daripada ruang eh yang berisiko untuk menularkan virus eh di ruangan dalaman. Ini dalam bahasa Indonesia eh saya juga jumpa ada referens eh. Antara tempat-tempat rawan eh penularan COVID-19 di kantor. Okay. Di ganggang pintu, ruangan tertutup kan, tombol. Okay. Dispense. Okay. Kalau di Indonesia juga ada cluster-cluster eh berkaitan dengan workplace eh. Sama juga di Malaysia. So, sekarang kita ke apa, kita ke move to understanding the risk eh of the indoor transmission of SAFCOV2. Kita perlu memahami risiko, kita perlu recognize risiko supaya kita dapat mengawal, menurunkan risiko itu. Okay. This is term yang digunakan untuk penjelasan lanjut eh antara aerosol dengan droplet. Okay. Ada perbezaan antara aerosol dengan droplet. Okay. Kalau aerosol ni saiznya selalunya diklasifikasikan oleh CDC less than 100 micron. Kalau droplet, more than 100 micron. Okay. Aerosol ni saiznya kita akan nihil eh directly to our respiratory system. Okay. Kalau droplet, okay. Exposure-nya boleh melalui mata, mulut ataupun dalam close range. Kalau aerosol dalam long range, jauh. Apa definisi untuk airborne? Airborne ni juga di-define sebagai spread of infectious agent caused by dissemination of nuclei that remain infectious when suspended in the air for over long distance and time. Maksudnya, kalau partikel atau virus tu berada lama di ruangan dalaman, dia akan suspend. So, risiko sebenarnya adalah melalui airborne. So, this is antara infografik eh yang menjelaskan antara perbezaan antara aerosol dan droplet tu tengah. Okay. Kalau aerosol, dia smaller than 5 micron eh. Kalau droplet, dia kebanyakannya less than 100 micron. Droplet kita boleh nampak. Tapi aerosol selalunya halus eh. Aerosol ni selalunya yang mengandung infectious virus ni, dia akan travel lebih daripada 2 meter. Dia akan accumulate eh in fully ventilated indoor air yang menyebabkan super spreading event tadi. So, kalau kita pernah dengar, there is a debate lah, pemahaman antara transmisi virus ni. Kalau peringkat awal dulu, banyak yang kita dapat info menyatakan bahawa penularan virus ni adalah melalui cicisan droplet. Dia bukan airborne. Tapi, disebabkan usaha eh 239 saintis yang diketuai oleh Prof Linda Maloska, dia telah menghantar petition eh, memorandum surat kepada WHO, menyatakan, memohon WHO recognize eh, dia telah memberi amaran bahawa adanya potensi penularan COVID-19 yang boleh berlaku secara airborne. So, disebabkan itu, dia telah publish eh beberapa evidence eh, berdasarkan data sign eh, case study. So, WHO telah recognize eh. That's why baru-baru ni kalau kita lihat, angka-langkah precaution, berjaga-jaga, telah dipertingkatkan. Disebabkan recognition eh, kita acknowledge eh penularan potensi eh, yang berlaku disebabkan oleh COVID-19 indoor. Kalau dilihat di sini eh, droplet ni selalunya akan jatuh eh, dia akan berdasarkan kepada graviti. Tapi kalau airborne, dia akan berada lama dalam bentuk nuklai eh. So, dia akan tersebar dalam ventilation. Ini perbezaan antara apa, ballistic droplet yang kita boleh lihat dengan aerosol. Aerosol yang berwarna orange tu yang halus eh. Okay. That's why kita perlu sentiasa memakai kemas eh, untuk mengelakkan protection, protect diri kita daripada source eh. Then inhalation ni protection. This is the size of soft cough tu. Kalau dilihat di sini eh, saiz ni sangat halus eh. 0.06 tu 0.14. So, hanya boleh lihat dengan scanning electron microscope. This is keupayaan eh. Apa? Filtration eh. That's why kita perlu memakai mask yang sesuai untuk menapis eh. Saiz COVID-19 yang sangat halus ni. This is antara mask yang efektif eh. Untuk filter partikel eh. Dalam saiz eh 0.07 micron. Okay. So, saiz ni sangat halus. So, kita memerlukan mask yang tertentu. Okay. Supaya dapat filter out all the coronavirus eh. Oh, dalam keadaan mana? Sebenarnya yang boleh meningkat risiko penurunan COVID-19. Okay. Tahukah anda semua yang bila kita bercakap, bila kita bernafas, pembahan lagi kita menjerit atau menyanyi, kita akan menghasilkan banyak partikel eh dibandingkan dengan kita diam. Okay. That's why you need to understanding the risk eh. Kita bercakap, talking, coughing. Dia akan produce lebih pada 100 kali ganda. Okay. Aerosol. Dibanding dengan droplet tadi. So, aerosol ni dia akan remain eh. Suspend. In the air, berjam-jam eh. Boleh sehingga 2 hingga 10 jam eh. bergantung pada ventilation dalam udara tu sendiri. Okay. This is keadaan tipikal di mana bila individu tu menjerit ataupun menyanyi, okay. Dia boleh menghasilkan eh. 1500 infection doses eh. 50 kali ganda, partikel aerosol ni boleh dihasilkan jika individu tu menjerit dibandingkan dengan diam. Okay. Okay. This is keadaan di mana partikel dalam untuk long range eh. Dia boleh pergi jauh eh. Daripada individu yang batuk eh. Seperti video yang saya paparkan tadi. Dalam masa 20 minit eh. So, dia boleh accumulate eh. Suspend berada lama di ruangan dalaman bilik. So, based on National Institute of Health eh. Small saliva. Okay. Droplet eh. Dia akan generate by loudspeech eh. can remain airborne in enclosed spaces eh. For more than 10 minit. Disebabkan oleh kemuculan berbagai jenis varian baru eh. Antaranya delta varian eh. It's a highly transmisible, transmisible. Dia keboleh jangkitan penularannya sangat tinggi. So, that's why kita perlukan multiple component prevention strategies eh. Ini perlu dipertingkatkan. AWHO juga telah recognize tentang risiko eh penularan COVID-19 ini. Baru-baru ini bermula pada Julai Janu 20 eh. So, this is antara infografik eh yang telah dihasilkan oleh WHO eh. Apa yang dinyatakan di sini eh. Kita perlu avoid eh. Crowded, close contact and confined and enclosed spaces eh. This is antara infografik yang telah dikeluarkan oleh WHO. Menyatakan bahawa when possible kita perlu membuka tingkap eh. Untuk meningkatkan pengudaraan. Okay, virusol. Ataupun aerosol dalam bentuk virus ni eh. Dia boleh berada lama eh. Di udara. Boleh melebihi 12 jam eh. Untuk saiz yang lebih pada 1 micron. Okay. Dan dia sangat sensitif eh. Dia boleh terbang. Okay. Boleh berada dalam bentuk yang halus dan berada. Keberadaannya adalah mengikut airflow eh. Dia akan mengikut airflow. Dan akan boleh melalui sistem ventilasi dan boleh ke ruangan bilik yang lain. Okay. That's why kita perlu berhati-hati. Kita perlu tahu eh. Bagaimana kita mengkaji menilai airflow dalam sebuah bangunan. Ataupun semasa kita kuarantin di rumah. Kerana ada dan tak ada tentu. Di bilik-bilik tentu. Bila kita buka tingkap dan pintu. Dia akan meningkatkan penularan eh. Virus tu ke bilik yang lain. Okay. Saya kongsikan beberapa contoh eh. Kes tadi yang berkait dengan COVID-19 eh. Yang ni antara yang famous eh. Bagaimana kumpulan kuaya eh. Dia boleh berlaku eh. Outbreak daripada 80% group eh. Yang dapat COVID-19. Daripada 32. Confirm eh. Daripada jumlah 52. 32. Confirm eh. Dapat COVID-19. Walaupun ada yang mereka dalam keadaan berjarak eh. After practice selama dua setengah jam eh. So, risiko untuk berlaku transmisi secara aerosol tu adalah tinggi eh. Walaupun berada dalam jarak yang lebih daripada six feet. Okay. Ni menunjukkan bagaimana proses eh. Localization eh. Bernyanyi. Okay. Boleh transfer. The virus eh. Dalam keadaan tertutup. Prolong exposure. Selain daripada itu eh. Ada juga contoh eh. Aerosol dalam restoran eh. This is transmission eh. Aerosol di dalam restoran. Di Guangzhou eh. Ada keluarga yang makan malam. So, dia telah transfer virus tu kepada keluarga yang lain eh. Yang berada dalam restoran yang sama. Walaupun mereka tiada close contact eh. Dan interaction. Dan pada masa ini ventilation rate ni sangat rendah eh. Less than one meter per second. This is yang paling famous eh. Dalam contoh untuk hunan bus eh. Public transport. Di mana individu yang positif eh. Dia telah transfer virus tu. Pada individu lain. Walaupun jaraknya lebih pada 1.5 meter. Okay. So, risiko penularan tu masih tinggi eh. Walaupun individu yang dijakit tu pun turun daripada bas. Telah 30 minit. Maksudnya virus tu masih berada di dalam ruangan bas. Ni kes yang terbaru eh. Yang di Korea. Those infected eh. Yang duduk dalam sebuah restoran. Ada individu yang masuk dalam restoran. Dia ada pelajar. Dalam beberapa minit je dia telah mendapat infection eh. Disebabkan airflow yang kurang baik eh. Virus tu boleh transmit eh. Transmission boleh berlaku dalam jangka masa yang sehat. Yang sangat singkat eh. This is keadaan yang kita boleh conclude kan. Di mana penularan tu sangat berisiko dalam kawasan yang tertutup. Prolong exposure dan disebabkan oleh inadequate ventilation. Okay. Okay. Ini satu kes tadi di Korea. Bagaimana pekerja yang bekerja bersama-sama. Okay. 13 pekerja tested positive eh. After bekerja bersama. Dalam enclosed spaces eh. In total kita ada 137 pekerja. Okay. Walaubagaimanapun the permanent contact tu. Kalau kita lihat di wing yang lain. Cuma ada 5 pekerja je yang dapat positive. Okay. Only 3 je. Okay. So ini antara langkah-langkah pencegahan yang kita boleh amalkan eh. Untuk kita kurangkan transmisi virus eh. Bila bekerja dalam pejabat. Okay. Increase financial regulation. Okay. Organise workstation. Pastikan staff tu ada distance eh. Combining telemarketing flexibility. Maksudnya jangan ada perjumpaan eh. Face to face eh. That's why kita kena ringkatkan langkah-langkah perjagaan. Avoid meeting eh. Dalam bilik yang tertutup. Atau sharing makan bersama. Dan juga physical contact. This is antara measure. Physical measure yang perlu di apply eh. Untuk mengurangkan risiko penurunan covid-19 eh. Antaranya adalah engineering control. Iaitu ventilation ni yang paling penting eh. Okay. Saya juga akan share eh beberapa senario daripada Spain eh. Okay. Study in Spain. Bagaimana penurunan tu boleh berlaku lah. Di ruangan living hall eh. Living room. Kebanyakan 31% of coronavirus outbreak ni recorded in Spain eh. Kalau kita lihat di sini 6 people get together. Okay. Pakai mask 5 akan infected. Okay. Kalau mask dipakai. Kita akan boleh kurangkan eh. Risiko tu. Then fall at risk. Tapi jika kita boleh increase kan ventilation. Reducekan duration kejumpaan tu. So kita akan mengurangkan risiko infection tu eh. Dengan pengguna mask. Shorten the length of gathering eh. Then ventilate the space. So risiko tu akan jadi kurang. Begitu juga dalam restoran eh. Ada pekerja. Yang. Patient yang positif masuk. So dia akan menyebabkan. Kalau mask tidak dipakai. So transmisi penurunan tu adalah tinggi eh. Eight. New cases akan berlaku. Tapi jika keadaan restoran tu. Ventilation dia. Kita tingkatkan. Reducekan duration perjumpaan. Shorten the length tu. Time span tu. So risikonya kan berkurangan. Begitu juga dengan sekolah eh. Sekolah pun sangat penting eh. Untuk kita tingkatkan penguadaraan. Risiko eh. Okay. So make sure everyone is wearing mask. Untuk kurangkan risiko jangkitan. Then increase the ventilation space eh. Reduce duration of teaching. Antara likelihood lah. Bagaimana kita nak kurangkan spreading. Or increase the prevention kita eh. Dengan mengurangkan jangka masa. Kurangkan crowding eh. Kurangkan people yang berada dalam sebuah bilik eh. Bilik rajah. Increase ventilation eh. Tingkatkan dengan pemakaian mask eh. Supaya kita boleh maintain eh. Transmission and prevent the spread of the indoor. So. Dapat kita simpulkan tadi. Kan. Better indoor air. Especially ventilation sebenarnya. Dapat membantu eh. Untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. So. What is ventilation? So. Proper ventilation memang menghasilkan. To supply eh. Fresh air. Or clean air. Dia akan remove all the contaminated air. Dia akan ensure continuous oxygen eh. Containing fresh air. Dia akan maintain temperature and humidity at comfortable level. Dia akan remove toxic and magical hazards from air. So. In general kita ada dua jenis ventilation. Okay. General and local ventilation. Kita ada dua type of ventilation eh. Kebanyakan birding memang menggunakan general ventilation. Ataupun riskulate semula udara. Sebab udara yang dikitar semula ni selalunya lebih murah. Dibandingkan udara fresh out. Dari luar. Fresh air. So. Local ventilation ni selalunya di dalam kawasan yang small area. Sama ada. Boleh menggunakan mechanical juga. Sementara ekonokasi. Ataupun natural local ventilation. Okay. Kadang kita membuka tingkap tu sebanyak adalah local ventilation juga. Okay. How does ventilation eh. Keep your home, office eh. Itu sangat penting eh. From Covid-19. Ventilation ni sangat. Dia represent very important factor eh sebenarnya. Factor yang penting untuk prevent virus eh. Daripada swelling indoor. So kita perlu increase the rate of ventilation eh. By natural way. Sama ada kita boleh membuka tingkap. Ataupun kita increase ventilation eh. Dalam sebuah bangunan, kita renew the air. Okay. Okay. Menggunakan natural ventilation. Seperti kita membuka tingkap dan pintu. Dan juga dengan menggunakan mechanical ventilation. Okay. Dan juga filtration. So apa yang penting cara untuk kita meningkatkan ventilation adalah meningkatkan ventilation rate. Dan juga meningkatkan juga filtration. Ataupun menggunakan filter yang sesuai. Seperti apa filter. Untuk menapis eh. All the particles yang ada dalam ruangan eh. Okay. Scientist juga telah warn eh. Menyatakan bahawa social distancing ataupun cara kita membasuh tangan Sebenarnya insufficient untuk mengurangkan risiko jangkitan secara microdoplet. That's why. Dapat banyak langkah pencegahan. Terutamanya menggunakan kaedah mechanical engineering eh. Especially ventilation eh. Di dalam ruangan eh. Supaya kita boleh protect eh. The transmission eh. Covid-19 ni. So first we need to recognize eh. The potential for the airborne transmission of SARS-CoV-2. Kita apply engineering control eh. To reduce the potential airborne eh. Yang ketiga kita avoid reciculation. Sebab udara yang dikitar semula tu sebenarnya tidak baik. Asi eh. Yang selalunya mengguna apa. Yang kita gunakan di rumah tu. Dia adalah split unit eh. Mounted. Okay. Perlu berhati-hati. Sebab udara tu dia menggunakan udara yang ada semula. Tanpa ada fresh air. Okay. Kita tak ada air damper. So dia akan bawa semula virus tu eh. Yang berada dalam kita punya bangunan. Ke ruangan yang sama. Seperti juga dalam mall. Seperti juga di dalam pejabat eh. Sengah-sengah tu yang ada bilik-bilik yang kecil. Itu banyak menggunakan split unit aircon. So perlu berhati-hati. That's why kita perlu buka think up. Dan juga jendela eh. Think up. Ataupun pintu eh. Untuk increase ventilation. Itu adalah proses kita apply. Kaedah cross ventilation. Buka think up dan buka pintu eh. Untuk. Seperti video yang saya tunjukkan di peringkat awal tadi. Okay. So this is the proses tu tadi. Yang kita boleh lakukan. Untuk kita increase ventilation. First. You can open window and door eh. To increase the ventilation. To apply eh. Cross ventilation. Okay. Then you can also use cleaning device. Like a portable air cleaner. Kalau kita tak boleh buka think up. Kita tidak ada capacity untuk buka think up. Ataupun pintu. Di rumah. Atau pejabat. Kita boleh guna air cleaning device eh. Like a HEPA filter eh. Ataupun air purifier. With HEPA filter. Tapi perlu pastikan yang kita punya clean air delivery rate. Adalah mencukupi. Bersesuaian dengan saiz ruangan tersebut. Okay. Selain pada itu. Pada itu. Kita juga boleh apply UV lamp eh. UVGI. Ultraviolet irradiation eh. UVGI. Untuk kita deactivate the virus tu sendiri. Okay. Selain pada itu. Kita perlu juga maintain humidity eh. Between 40 to 60%. Sebab humidity less than 40%. Partikel. Yang keluar tu. Dia boleh remain lighter eh. Drive further. In the room. Okay. That's why Ashree suggest eh. Keeping workplace humidity level between. 40 and 60%. Okay. As possible. Okay. Selain pada itu. Kita juga perlu memastikan eh. Air distribution. Dalam keadaan yang baik. Okay. Sebab air flow ni sangat penting eh. Perlu memahami dan analisis bagaimana keadaan air flow kita. Sebab virus ni. Dia sangat halus. So dia boleh mengikut arah air flow eh. Direction eh. So boleh meningkatkan risiko dalam keadaan ventilasi tertentu. Kita dapat banyak guidance sebenarnya eh. Yang kita boleh refer. Untuk kita manage. Untuk kita minimize. Untuk kita memastikan lagi. Ventilasi kita baik. Contohnya. Guidance that they provide. The HO is a wonderful guidance eh. For non residential setting. Di mana ia menyatakan minimum eh. 10 liter per second. Untuk state individu. Then dia encourage untuk open door and window eh. Untuk cross ventilation. Then use fans eh. Kalau kita nak guna fans. Fans tu sepatutnya menghala ke tingkap. Supaya dia boleh eh. Disperse air eh. All the contaminants. Keluarkan semua contaminants eh. Daripada ruangan ke luar. Then to make sure kita tidak menghala kipas tu. Daripada satu individu kepada individu lain. Sebab dia akan. Kalau ada virus. So transmisi tu akan sangat tinggi. This is eh. The good guideline eh. Memang kalau kita nak bercakap tentang. Ventilation. Ashery. Is a. Standard guideline. Ada juga guideline yang berkaitan dengan. Pandemic COVID-19 eh. Industrial setting. And non residential setting. Sama betul ada juga guideline pada IHA. Okay. Then. University. T.H. Harvard Chen juga. Ada release eh. COVID-19 risk calculator. Daripada calculator ni sebenarnya kita boleh. Understand eh. Kita boleh gunakan. Bagaimana kita nak reduce kan. Okay. Transmisi COVID-19 indoor. But you need to have a data. Berkaitan dengan. Size bilik eh. Time yang kita spend. Apa jenis. Mask yang kita gunakan. Okay. Aktiviti yang akan kita lakukan eh. Dalam udara dalaman. Teruangan dalaman tu. Okay. Di Malaysia juga. Saya punya team. Yang di Ketua IRI Projama. Dia juga menghasilkan satu comprehensive eh. Untuk membantu. Employer. Government. Untuk mengurangkan kes. COVID-19. Okay. This is our team effort. Okay. This is one of the assessment tool eh. Yang kita produce. Okay. Disebabkan kemunculan eh. VOC eh. Virus. Varian eh. Waru. Di mana kadar kebola cangkitan yang tinggi. Peneran yang sangat tinggi eh. Delta Varian. So kita perlu lebih berhati-hati. Untuk mengurangkan eh. Risiko cangkitan. Di dalaman. This is the guidance. From CDC. Untuk sekolah. Okay. Saya akan sharekan sebentar lagi. So. Ada satu outbreak yang berlaku. Di US eh. Disebabkan oleh teacher. Cikgu eh. Yang tidak memakai mask eh. Dalam masa 2 hari. Dia boleh infect eh. 12 daripada 24. Kanak-kanak. Okay. Ni yang berlaku eh. Di sekolah. Kita ada cluster. Cluster. Sekolah. Okay. Saya rasa di Indonesia juga ada. Cluster sekolah. Seperti di Malaysia. This is apa. Case tadi eh. Yang berlaku. Disebabkan oleh Delta Varian eh. Di US. Di mana. Guru yang tidak divaksinasi eh. Unmask juga. Tak pakai mask. So dia dah spread the virus to the student. 12 daripada 24 kanak-kanak infected disebabkan oleh Delta Varian ni. Okay. That's why ada guidance daripada CDC eh. This is how to prevent or reduce transmission of SARS-CoV-2 in school. So CDC suggest kita mengamalkan layer prevention strategies eh. Menggunakan kaedah universal mask, physical distancing, hand washing, cleaning and also isolate and quarantine. Dia juga menggalakkan penggunaan HEPA filter juga eh. Daripada fresh air. Sebab HEPA filter ni can remove 99.97% as a result. Okay. This is apa yang kita boleh apply eh. Di sekolah. Ataupun di keadaan ruangan dalaman eh. You need to ensure ventilation system operate properly. Rebalance and adjust eh. Mechanical ventilation. You need to improve eh. Central ventilation. You need to ensure eh. Restroom juga eh. Dia ada tempat yang berisiko untuk penularan. Make sure kita ada exhaust fan eh. Design eh. Untuk kawasan restroom atau tandas eh. Dalam transport juga dikalakkan untuk open eh. Kita punya vehicle window. Even a bit eh. Supaya kita dapat improve ventilation eh. Daripada memakai mask. So we need to make sure kita punya environment sekolah eh. Sehat eh. Untuk kita minimize the transmission. This is kaedah yang kita boleh guna. Apply untuk reduce transmission. Dengan mengurangkan bilangan. Occupant eh. Dalam sesuatu bilik. Okay. So bila you kurangkan separuh daripada bilangan penghuni. You akan meningkatkan dia punya. Per person punya outside air. Peminik eh. Udara. Yang diperlukan eh. Untuk setiap individu. So dari segi current. IAQ management in Malaysia. In terms of public awareness. Government policy. Apa yang kita ada. Kita sedia ada. Icorp eh. Industrial practice. Code of practice eh. 2010 by DOSH. Dia applicable untuk mechanical ventilation air conditioning. Tapi bukan untuk residential eh. Bukan untuk rumah. Untuk pejabat. Dia cuma protect people at work. Dia ada 11 parameter dalam Icorp ni. Okay. Yang perlu digunapakai. Okay. Okay. Untuk hospital. Untuk mall. Ada standard yang bebeza. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kita. Kerajaan kita eh. Bersama dengan Dabrik. Apa. MOH. MDH. MKN. Majlis Keselamatan Negara. Dan juga MOH. Dan juga Department Occupational Safety and Health. Telah menghasilkan. Telah rilis eh. Satu lagi guidance note eh. Yang berkaitan dengan. Ventilation. Specific eh. Untuk beberapa keadaan setting tertentu. Okay. Ni yang sedia ada. Kalau ikut Icorp. Kita juga perlu merefer. Apa. UBBL eh. Untuk ventilation. Selain pada H3. Tapi guidance note ini. Yang terbaru. Kita ada untuk beberapa setting eh. Untuk public area. Untuk healthcare. Untuk residential. Dan juga untuk non-residential. It's quite a comprehensive lah. Berbandingkan dengan apa yang kita ada sebelum ni. So apa yang boleh dirumuskan dari sini. COVID-19 ni. Telah bring kita. Satu pendekatan. A paradigm shift eh. Sebenarnya untuk kita. Mengambil kira. Ketahap kualiti udara. Dalaman. Untuk memastikan. Kita dapat mengurangkan kes-kes eh. Yang berlaku. Di. Ruangan dalaman. Nama begitu. Kita ada tangan jawab sendiri eh. Antara personal. Dan juga share. Selain pada ventilation. Kaedah-kaedah lain. Atau multiple layer of prevention eh. Berdasarkan Swiss Chase ni. Perlu diamalkan juga. Supaya kita dapat mengurangkan. Mengawal penularan ni ni. Kita ada personal responsibility. Kita ada share responsibility. Setiap layer ni. Ada protection sendiri. Okay. Walaupun kita mengamalkan. Kita improve ventilation. Tapi kaedah-kaedah lain. Perlu juga sentiasa diamalkan. Selain pada quarantine. Selain pada vaccination. Okay. So. Apa yang kita lihat di sini. Bangunan. Atau indoor air quality eh. Kita perlu ambil kira eh. Sebab sebelum ni kita banyak. Mereka bentuk bangunan. Bukan untuk kesihatan manusia. Disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dia telah membuka mata pada. Kita semua. Dan juga pihak pengusaha bangunan eh. Bagaimana kita nak enhance kan lagi indoor air quality. Untuk minimaskan lagi eh. Risiko jangkitan penyakit yang sentiasa berlaku eh. Di ruangan dalaman. Okay. Begitu juga dengan pemakaian mask eh. Tidak kira mask apa yang kita pakai. Please make sure yang mask kita pakai tu. Memang betul-betul fit. Untuk protect kita daripada virus eh. Okay. This is a paradigm shift eh. Untuk kita. Mengurangkan. Apa. Memastikan. Apa. Kita mengurangkan jangkitan dengan memastikan burning ventilation system eh. Adalah baik. Ataupun better eh. For our future. This is my conclusion. So. Kita perlukan clean air. Clean air ni. Can keep us eh. Reduce the chance of spreading coronavirus. So ventilation is emerging. It's one of the most important strategies eh. To mitigate the pandemic eh. So aerosol based study of COVID-19 risk indoor. And the impact of the preventive measure tu. Memang sangat perlu dilakukan lagi. Menggunakan data-data lokal yang ada. Supaya kita dapat gambaran yang lebih. Jelas eh. Tentang. Apa. Transmisi yang berlaku. And health risk assessment management system. Should be into place eh. Not just to tackle COVID-19. But also for future. Complicable disease. Okay. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Juliana. Sangat menarik dan komprehensif apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Windy Sintiah. Dari Magister Kesehatan Lingkungan. Selamat siang Prof. Ijim bertanya. Terkait dengan QMRA. Quantitative Microbial Risk Assessment. Paparan risiko pada pekerja di sebuah gedung atau kantor. Bagaimana cara menentukan risiko paparan mikroba udara pada seorang pekerja dalam sebuah gedung? Apakah ada cara untuk menghitung risikonya? Ya. Silakan Prof. Juliana. Okay. Terima kasih di atas pertanyaan itu tadi. Gedung tadi dalam bahasa Malaysia adalah mall eh. Building. Oh, building. Okay. Building eh. Bukan mall. Okay. Building. Of course. Kalau berdasarkan risiko. Soalan ini kalau berdasarkan kepada risiko penularan virus eh. Risiko. Okay. Yang paling basic yang perlu kita tahu adalah ventilation eh. Itu yang paling basic. Sebelum pada temperature dan humidity. So, kalau ikut kita punya standard ICOP. IAQ. Okay. Kita ada 11 parameter utama. Tapi untuk mengurangkan penularan. Mengurangkan risiko. Ventilasi yang perlu kita lihat dulu. So, kita kena calculate eh. Air change power. What is our air change power dalam sebuah bangunan itu. Untuk memastikan pengaliran udara itu bagus. Dia boleh dilute all the pollutant. Okay. Tapi kalau tidak ada pakar yang boleh bantu. Sesebuah gedung. Untuk calculate eh. Air change power. We can use carbon dioxide punya parameter. As a sensor. Dia ada indicator kepada ventilation. Macam saya share tadi. Saya ada beberapa tools yang saya share tadi. Tools itu juga boleh digunakan eh. Untuk kita minimize the exposure to air pollutant. Untuk minimize exposure to air pollutant. Dan juga membaiki tahap ventilasi kita. Jadi kita boleh gunakan CO2. As a performance indicator for ventilation. Itu kaedah yang paling senang lah. Kalau awak tak ada complete equipment eh. Untuk measure ventilation. Sebenarnya alatan untuk measure ventilation ni. Sangat kompresif juga. Perlu ada alat yang betul-betul calibrated. Dan tepat eh. Untuk kita dapat data yang kuantitatif. Tapi kalau tiada instrumen yang scientific tadi. You boleh measure CO2 lah. Dia adalah indicator for ventilation. Tapi yang paling bagus adalah. You measure air change power. Air change rate eh. Dan juga boleh guna tools yang ada tadi. Yang saya share. Daripada apa. T.H. Howard Chan tadi. Itu pun boleh. You can use that tools. Untuk calculate the risk. Terima kasih. Untuk yang berikutnya. Bu Norenda. Apakah. Akan menanyakan secara langsung. Ibu. Matanun. Selamat siang. Prof. Juliana. Terima kasih atas kesempatannya. Uyusnya. Prof. Tadi mungkin belum dibahas. Karena. Ini terkait dengan penularan COVID-19. Apakah ada kaitan antara. Orang yang tertular tersebut. Dengan daya tahan tubuh. Immunnya orang tersebut. Apakah terkait dengan. Comorbid. Juga. Menyebabkan. Lebih mudahnya orang terkena. Penut. Tertular. COVID-19. Terima kasih. Ok. Kalau saya. Terima kasih. Ibu. Dengan soalan tadi. Soalan yang baik tadi. Kalau. Lihat daripada apa yang saya share tadi. Based on. Literature review. Based on. Case study. Memang data-data. Terkini. Dan terdahulu. Mendapati. Individu. Yang sentiasa terdedah. Pada pencemar udara. Dia sebenarnya telah. Mengalami. Penyakit-penyakit kronik eh. Dimana tahap immune systemnya rendah. So ini menyebabkan. Individu tu. Berisiko. Untuk dapat infection eh. Untuk. Tertular lah. Kepada COVID-19. Selalunya kes-kes yang. Dapat. Infection ni. Dia ada comorbidity. Ok. Maksudnya dia dah ada. Dia ada penyakit. Kronik. Pada setengah tu. Mungkin dia tak pasti. Yang dia ada penyakit. Sebab dia. Maybe tidak pernah. Menjalankan. Penilaian kesihatan. Seperti apa. Dapat tension. Darah tinggi. Diabetes kan. Tapi memang. Data-data. Data-data. Data-data sains eh. Mengukuhkan lagi lah. Ok. Based on research lah. Yang dilakukan oleh. T.H. Howard Chen tadi eh. Ok. Kajian-kajian. Oleh penyidik barat. Ok. Data-data di Malaysia juga. Ok. Kita dapati. Individu yang senang dapat infection tu. Adalah mereka yang ada comorbidity. Yang memang sudah lemak immune system. Dan tinggi tahap inflamasi dia. Ya. Thank you. Ya. Sudah cukup bu. Anda. Ya. Memang menarik ini bu. Mungkin nanti. Boleh dilakukan kajian juga di Indonesia. Kalau ada data eh. So melihat trend-trend lah. Covid-19 infection. Mobidity and mortality rate lah. Dengan apa. Individu yang. Pernah teredah. Dari kawasan-kawasan yang. Highly polluted area. Atau urban. Oh ya ya ya. Boleh hasilkan satu kajian. Dan publication juga. Menarik. Ya ya. Macam publication yang saya share tadi. Itu pun. Telah banyak dirujuk oleh pendidik lain. Dalam masa berapa bulan je. Kita dapat berapa. Berapa puluh puluh citation. After kita publish the article tu. In AQR. In Q2 journal lah. High impact factor journal. Ya. Terima kasih. Prof. Juliana. Pertanyaan berikut. Dari Hanindita. Ali Panissa. Ijin bertanya. Apakah ada hubungan. Orang yang terkapar Covid-19. Dengan pola makan. Ataupun makanan. Dan apakah kemungkinan ada hubungannya. Dengan indoor equality. Terima kasih Prof. Pola makanan. Terima kasih dengan soalan tu. Kalau pola makanan. Of course lah. Apa yang kita makan. Itu mencerminkan diri kita kan. Apa yang kita makan. Itu menentukan tahap imun kita. Even kalau kita stress. Gaya hidup kita. Itu semua menentukan. Kita punya tahap imuniti. Memang sudah ada. Boleh refer. Dalam beberapa kajian saintifik juga. Tapi saya rasa perlukan. Kalau Malaysia. Indonesia. Dengan negara Asia. Kita perlukan data-data saintifik lah. Untuk kita jalankan kajian lagi. Sebab. Pola pemakanan kita kan. Berbeza daripada barat. Atau. Luar negara kan. Saya rasa boleh jadikan salah satu kajian India juga. Yang bagus. Itu yang saya nyatakan tadi. Kita perlukan data-data lokal. Untuk mengukuhkan lagi. Fakta-fakta tersebut. Secara saintifik. Kalau indoor air. Ya memang banyak. Macam saya nyatakan tadi eh. Berada sekejap saja. Di kawasan ruangan yang ventilasinya buruk eh. Dalam restoran. Di rumah ibadat. Dalam public transport seperti bas eh. Tempat semayang eh. Ok. Berada sekejap di dalam restoran eh. Dalam berapa minit saja pun boleh dapat infection. Contohnya dekat Seoul Korea tadi kan. Disebabkan airflow tadi. Ventilation yang buruk. Indoor air quality lah eh. Tambahan lagi. Kalau berada dalam ward eh. Hospital. Yang memang ada pesakit covid eh. Itu memang kita tahu eh. Bila ada pencema. So partikel tu akan melekat pada pencema seperti PN2.5. So dia akan jadi carrier. So dia akan berada lama. So high risk lah untuk pekerja-pekerja. Apa nurse atau doktor yang berada dalam ward itu. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikut dari saya. Ya. Kita tahu beberapa jenis tanaman. Mempunyai fungsi sebagai air purifier. Apakah ada kajian. Apakah ada kajian kaitan antara tanaman sebagai air purifier tadi. Dalam menurunkan risiko transmisi covid-19. Dan seberapa efektif jika digunakan. Mungkin itu. Tanaman dengan covid-19 tu saya rasa belum establish lagi. Tapi kalau tanaman yang boleh mengurangkan BOC tu ada. Beberapa contoh pokok lah yang boleh digunakan eh. Seperti pokok spider lili. Pokok lidah buaya. Ada beberapa jenis pokok lah yang dia boleh menapis. Bukan banyak lah. At least sedikit eh. Daripada BOC yang berada di persekitaran dalaman rumah. Tapi kita kena hati-hati. Sebab pokok-pokok ni. Kalau waktu malam dia akan membebaskan carbon dioxide. Itu kan tidak baik untuk kesihatan. Kalau mahu letak. Digalakkan jangan letak di ruangan tidur lah eh. Mungkin di ruang tamu. Dan perlu berjaga-jaga lah juga. Ada juga jenis pokok yang individu tu sangat sensitif eh. Dia menyebabkan allergy juga. Tapi ada beberapa pokok yang kita boleh gunakan lah. Macam yang saya nyatakan tadi. Ya. Terima kasih. Mungkin ada audience yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan. Masih ada waktu. Adakah dari audience yang ingin bertanya? Izin lu. Ya. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk udara ber-AC itu. Eh. Lebih baik cara membersihkannya dengan semprot. Atau usap ya. Kan. Kemudian. Kalau kita di ruangan. Eh. Seperti puskesmas. Atau rumah sakit. Itu kan banyak. Banyak barang-barang yang itu. Kalau dengan desinfektan. Itu juga akan. Bisa berpengaruh. Porositas dan sebagainya. Baiknya seperti apa ya bu. Dengan. Ruangan ber-AC. Itu polanya untuk menghindari COVID ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silahkan. Pertanyaan tentang puskesmas tadi kan. Memang kebanyakan AC yang kita guna di ruangan pejabat. Maybe puskesmas juga. Kita tidak ada menggunakan MVAC. Ataupun kita perlu udara daripada luar untuk mencuci semula. Kebanyakan AC yang kita guna itu adalah jenis split unit. Okay. Mounted dia. Di mana dia akan risiko let balik udara yang ada di ruangan itu. Kan. Dia. Bila dia risiko let balik udara. Dikitar semula udara. Dia akan. Membawa semula udara yang kalau ada virus. So dia akan transfer pada individu yang lain. So risikonya sangat tinggi. That's why saya sarankan. Kalau yang menggunakan AC jenis split unit. Perlu juga buka tingkap lah jendela atau pintu untuk. Tapi jangan buka aircon dan juga buka tingkap dalam masa yang sama. Maksudnya pagi-pagi buka tingkap untuk dilute. Flush out all the toxin eh. Kadang-kadang perlu ada natural ventilation juga. Untuk reduce the virus yang ada di ruangan itu. Okay. Kalau kita tak dapat buka tingkap itu tadi. Saya sarankan kita boleh guna air purifier. Tapi dengan specific eh. HEPA filter. So perlu lihat CADR. CADR tu adalah clean air delivery rate eh. Okay. Selalunya kita ambil yang 300 and above eh. So dia akan sesuai lah untuk ruangan tertentu eh. Yang paling effective lah eh. So kalau 300 CADR tu. Equivalent dengan 4 to 6 eh. Air change per hour. Okay. Tapi penggunaan. Apa sanitizer eh. Memang kita banyak sangat menggunakan sanitizer. Sebenarnya. Kalau terlalu banyak digunakan di ruangan dalaman. Sebenarnya dia boleh meningkatkan paras volatile organic compound eh. Itu tidak baik untuk kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Seboleh-bolehnya. Disarankan mencuci tangan lah guna sabun kan. Kalau nak guna VOC pun dalam keadaan yang tiada air kan. Itu okay. Berhati-hatilah dengan penggunaan sanitizer. Sebab kita tak nak kepekatan tu lebih pada 3 ppm kan. Sebab itu adalah boleh menyejarkan kesihatan dalam jangka masa panjang. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Masih ada. Saya rasa cukup. Terima kasih atas laparannya. Saya bisa simpulkan bahwa air pollution is an important factor increasing the risk of mortality from COVID-19 disease. Terima kasih sekali Prof. Juliana. Sangat menarik dan sangat informatif apa yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang dengan aktif mengikuti program Visiting Profesor ini. Saya selaku moderator mengucapkan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Dan juga terima kasih semoga kerjasama ini bisa berlanjut lagi. Baik dengan penelitian maupun dengan kegiatan yang lain. Seperti summer course, exchange lecturer or student among asal. Dari saya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih kepada Dr. Yusniar Hanani Darundiyati STPMKES yang telah memandu kegiatan diskusi untuk materi yang dipaparkan oleh Prof. Zaini Lina dan Juliana pada sesi Visiting Profesor pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh speaker untuk kegiatan pagi hari ini, Prof. Dr. Zaini Lina dan Prof. Dr. Juliana yang telah memberikan pengetahuan yang cukup luas terkait dengan dampak dari penggunaan pesticida, kemudian terkait dengan indoor air quality yang memang menjadi konsen untuk kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta dalam kegiatan Visiting Profesor SDG Series tahun 2021 ini. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan untuk siang hari ini, mohon bisa menyalakan kameranya kembali untuk kita mengambil foto. Pak Niki, PPT-nya gimana, Pak? Oke. Mohon maaf Prof. Juliana dan Prof. Zaini Lina, bisa nanti sharing terkait dengan materi untuk peserta kami? Nanti mungkin dimintakan panitian ke Ibu. Baik. Silahkan untuk semua peserta bisa menyalakan kameranya. Saya akan memberikan hitungan untuk pengambilan gambar. Masih ada kurang lebih 40 peserta yang join di dalam forum pada siang hari ini. Baik, saya berhitungan. Satu, dua, tiga. Baik. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh peserta seluruh narasumber dalam kegiatan pada siang hari ini. Juga kepada moderator yang sudah memandu kegiatan ini. Dan semoga kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa memberikan banyak pengetahuan yang baru terkait dengan indoor air quality. Juga terkait dengan dampak paparan pesisi daripada anak. Selanjutnya kita akhiri saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul, hampir pukul 12 siang untuk waktu Indonesia Barat. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Insya Allah. Salam sehat. Pak Ar, Pak Ar, sepeng siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Ijin live. Ijin. Sampai jumpa di video selanjutnya.